4 hari kemudian, 3 hari sebelum malam tahun baru. Kota Perbatasan Tengah, Jalan Komersial Pusat. Central Commercial Street adalah area paling makmur di Kota Perbatasan Tengah. Di sini, Anda bisa membeli semua yang bisa dibeli di alam surgawi. Dari barang antik dan literatur untuk orang biasa, hingga seni surgawi, pil, dan senjata dari Master Surgawi, selama Anda punya uang, Anda bisa mendapatkan apa saja. Di bagian terbaik Central Commercial Street, ada sebuah pavilion besar dengan tinggi 5 lantai dan lebar 20 kaki. Tiang-tiang di luar pavilion semuanya terbuat dari kayu cendana berkualitas tinggi. Bahkan dari jauh, seseorang bisa mencium aroma yang menyegarkan. Aromanya menarik perhatian banyak orang, dan di lantai 5 toko tergantung papan nama besar. Di atas papan nama, ada kata-kata, Toko Sutra Tian Shan, yang ditulis dengan emas. Toko Sutra Tian Shan adalah milik keluarga Han Kota Perbatasan Tengah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 3 perempat sutra kota perbatasan tengah berasal dari sini, dan proporsi sutra kelas atas mencapai 90%. Tidak hanya di kota perbatasan tengah, tetapi juga di empat kota besar alam surgawi lainnya, orang sering datang ke sini untuk membeli sutra. Selalu ada aliran orang yang tak ada habisnya di depan pintu Toko Sutra Tian Shan. Lantai pertama hingga keempat adalah tempat sutra dijual, dan ditata sesuai kualitas dari atas ke bawah. Tapi ada alasan penting lainnya mengapa Toko Sutra Tian Shan begitu populer, dan apakah sutra itu baik atau buruk, kualitasnya pasti lebih baik daripada Toko Sutra lainnya. Sekarang sudah akhir tahun, dan hanya tinggal 3 hari lagi sampai malam tahun baru. Bahkan rakyat jelata harus membeli beberapa baju baru untuk tahun baru. Meskipun mereka tidak mampu membeli yang bagus, mereka masih mampu membeli sutra di lantai pertama. Pada saat ini, ada lebih banyak orang daripada sebelumnya. Pelayan di lantai satu terus-menerus menerima pelanggan di lobi, dan penjaga Toko di lantai satu juga sibuk di mana-mana. Dibandingkan dengan 3 lantai di atas, lantai pertama sangat bising. Kadang-kadang, pelanggan yang pergi ke lantai 2, 3, dan 4 akan menunjukkan pandangan menghina pada situasi di lantai 1. Tentu saja, ini normal. Pelanggan di lantai 2 memandang rendah pelanggan di lantai 1, sama seperti pelanggan di lantai 3 memandang rendah pelanggan di lantai 2. Ketika mereka melewati lantai 2, mereka tidak sabar untuk mengangkat kepala ke langit. Namun, saat lantai pertama sangat sibuk, dan semua pekerja sangat sibuk, sekelompok pria berbaju hitam tiba-tiba masuk ke lobi tanpa peringatan. Semua orang tercengang saat mereka menatap kosong pada pria berpakaian hitam itu. Tanpa sepatah kata pun, pria berpakaian hitam itu menghunus pedang mereka dan menyerang. Lagi pula, orang-orang di lantai 2 adalah kelas bawah rakyat jelata. Tak satupun dari mereka adalah guru surgawi, dan tak satupun dari mereka mampu menyewa seorang guru surgawi. Orang-orang ini jelas bukan orang biasa. Orang-orang di lantai pertama tidak bisa melawan sama sekali. Untuk sesaat, jeritan terdengar di mana-mana, dan kekacauan pun terjadi. Siapa kamu? Ini adalah toko sutra Tian Shan. Kamu gila, penjaga toko di lantai pertama meraung pada sekelompok pria berbaju hitam. Namun, raungan amarahnya tidak menghentikan orang-orang ini sama sekali. Sebaliknya, itu membuat orang-orang ini memperhatikan keberadaannya. Salah satu dari mereka datang ke depannya tanpa ragu dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Bang! Kepala penjaga toko terpisah dari tubuhnya, dan kepala serta tubuhnya jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, bahkan para pelayan di aula panik. Mereka tidak lagi berpikir untuk melawan, dan mereka berteriak dan melarikan diri. Namun, pria berbaju hitam ini tampaknya bertekad untuk membunuh. Mereka bahkan tidak membiarkan mereka yang mencoba melarikan diri pergi. Beberapa dari mereka bahkan memblokir pintu. Tak satupun dari mereka yang mencoba melarikan diri akan selamat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari 200 orang di lantai pertama semuanya tewas. Semua orang terbaring dalam genangan darah, tanpa kecuali. Orang-orang ini semuanya mati. Setiap dari mereka memiliki luka yang sangat dalam di tubuh mereka, dan beberapa dari mereka bahkan terpotong menjadi dua. Darah segar menggenang di tanah, membasahi aulah besar di lantai pertama. Pada saat ini, suara kaki kuda yang tergesa-gesa terdengar di jalan di luar pintu. Menilai dari suaranya, pasti ada banyak orang. Pria berpakaian hitam yang menjaga pintu mengerutkan kening dan melihat keluar. Benar saja, di ujung sentral Komersial Street, sekelompok orang berlari kencang dengan kuda. Menilai dari pakaian mereka, mereka tidak diragukan lagi berasal dari kediaman tuan kota. Melihat hal itu, pria berpakaian hitam itu segera menoleh dan berteriak kepada yang lain. Mereka di sini. Mundur. Pria berpakaian hitam lainnya gemetar saat mendengar ini. Mereka segera berkumpul bersama dan berjalan keluar dari toko sutra Tian Shan secara serempak. Apa yang masuk ke mata mereka adalah jalan yang kosong. Jelas bahwa orang-orang di luar telah lari jauh setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak bisa melihat, jeritan menakutkan akan menakuti mereka. Melihat ke jalan yang kosong, salah satu pria berpakaian hitam berteriak, siapapun yang berani datang ke toko sutra Tian Shan akan dibunuh tanpa ampun. Suaranya sangat keras. Jelas bahwa dia telah menggunakan kekuatan tahap asal surga. Itu menyebar jauh dan luas di jalan dan sampai ke telinga banyak orang. Setelah mengatakan ini, pria berpakaian hitam itu tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka langsung melintas ke gang dan melarikan diri dengan cepat. Ketika tentara tiba di depan toko sutra Tian Shan, pria berpakaian hitam itu sudah menghilang. Tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka telah berlari. Pemimpin itu berkata kepada seorang penjaga di belakangnya, mereka telah melarikan diri. Sudah terlambat untuk mengejar mereka sekarang. Mari beritahu Tuan Kota terlebih dahulu. Ya, penjaga itu segera menganggup dan menunggang kudanya menuju kediaman Tuan Kota. Ketika para prajurit memasuki toko sutra Tian Shan dan mencium bau darah yang menyengat, banyak dari mereka yang mau tidak mau lari ke samping dan muntah. Tidak ada alasan lain. Lantai pertama hanyalah api penyucian di bumi. Karena bisnis di lantai satu sangat bagus, tidak ada ruang kosong di lantai dasar. Setiap inci tanah ditutupi dengan mayat. Mayat banyak orang bahkan ditumpuk satu sama lain. Itu pemandangan yang mengerikan. Yang lebih tidak dapat diterima adalah kepala dan lengan yang terpenggal ada di mana-mana. Berbagai organ yang terpapar pada mayat bahkan lebih menjijikan. Bahkan para prajurit, yang telah mengalami banyak adegan pembunuhan, tidak tahan. Pemimpin mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan mengerikan ini. Dia menoleh ke seorang prajurit di sampingnya dan berkata dengan suara rendah, pergi dan beritahu keluarga Han untuk mengirim orang ke sini. Ya pak, prajurit itu buru-buru menanggapi dan meninggalkan tempat itu seolah-olah dia melarikan diri. Setelah beberapa saat, ketika para prajurit pergi ke lantai yang lebih tinggi, para bangsawan yang bersembunyi berani muncul dan turun satu persatu. Mereka sangat senang para pembunuh tidak punya waktu untuk naik ke atas. Mereka sama sekali tidak merasakan apa-apa tentang mayat di lantai pertama. Segera, berita kecelakaan di toko sutra Tian Shan menyebar ke seluruh kota perbatasan tengah. Orang-orang yang akan membeli pakaian sutra di sana menyerah. Dibandingkan dengan pakaian, hidup mereka lebih penting. Namun, jelas bahwa seseorang dengan sengaja mengincar keluarga Han dan ingin menghancurkan bisnis sutra mereka. Keluarga Han bertindak cepat. Setelah menerima berita tersebut, mereka segera mengirim orang ke toko sutra Tian Shan untuk menanganinya. Mereka tidak hanya harus berurusan dengan diri mereka sendiri, tetapi mereka juga harus memberi kompensasi kepada orang-orang yang meninggal di toko sutra Tian Shan. Ini tidak diragukan lagi adalah sejumlah besar uang. Namun, meskipun orang-orang yang pergi ke toko sutra Tian Shan memiliki status tinggi di keluarga Han, mereka tidak memiliki kekuatan nyata. Pada saat ini, semua orang yang memegang kekuasaan sebenarnya di keluarga Han berkumpul di aula pertemuan keluarga Han. Dibandingkan berurusan dengan TKP, mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia melihat bahwa meja panjang itu penuh dengan orang. Wajah semua orang sangat berat, dan pria parubaya yang duduk di ujung meja memiliki wajah muram. Alis dan matanya penuh dengan niat membunuh. Pria ini adalah kepala keluarga Han saat ini, ayah Han Ya, Han Zheng Shen. Pada saat ini, hatinya sangat berat. Dalam 20 tahun sejak ayahnya menyerahkan keluarga kepadanya, tidak pernah ada kejadian mengerikan seperti itu. Insiden hari ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia mencium aroma konspirasi. Dalam pertemuan ini, ada dua hal utama yang harus didiskusikan. Suara Han Zheng Shen rendah, seolah-olah ada kemarahan yang tertahan. Dia berkata dengan tegas, pertama, bagaimana menebus hilangnya reputasi kita, sehingga pelanggan kita berani datang ke toko kita lagi. Kedua, analisis kemungkinan dalang di balik layar, dan temukan orang yang paling mencurigakan, sehingga kita bisa menyelesaikan ancaman secepat mungkin. Saat dia berbicara, Han Zheng Shen melihat sekeliling ke wajah serius orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan keras, Sutra adalah fondasi keluarga Han saya. Yang terbaik untuk bekerja untuk keluarga Han. Sekarang apa yang Anda pikirkan? Begitu dia mengatakan ini, semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Karena itu adalah saat kritis, orang-orang ini tidak berani berbicara. Mereka takut jika mereka mengemukakan pendapat yang buruk, mereka akan dimarahi. Ketika Han Zheng Shen melihat ini, dia mengerutkan kening. Saat dia hendak memarahi mereka, orang di sebelah kanannya tiba-tiba membuka mulutnya. Orang ini adalah sepupu Han Zheng Shen, Han Kang. Kompensasi adalah suatu keharusan. Ini bisa menutup mulut banyak orang. Han Kang mengerutkan kening dan berkata dengan suara serak, kirim beberapa guru surgawi ke toko sutra, dan pasti ada guru surgawi tingkat dua. Ini akan membuat pelanggan sedikit banyak lega. Tentu saja, ini hanya dapat meringankan situasi, tetapi tidak menyembuhkan akar penyebabnya. Ketika Han Zheng Shen mendengar ini, wajahnya akhirnya meredah. Dia memandang Han Kang dan bertanya, bagaimana kita bisa menyembuhkan akar masalahnya. Han Kang memandang Han Zheng Shen dan mengerutkan kening. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, berkata, maafkan saya karena terus terang, tetapi hanya dengan mencari tahu musuh dan membunuh mereka semua kita dapat menyembuhkan akar penyebabnya. Tidak ada metode lain yang dapat memulihkan reputasi kita. Petik 2 Petik 2 Han Zheng Shen mengerutkan kening karena dia tahu bahwa Han Kang benar. Tampaknya ada banyak cara untuk dipilih, tetapi kenyataannya, hanya ada satu cara untuk menyembuhkan akar penyebabnya. Namun, karena pihak lain berani bergerak, jelas bahwa mereka datang dengan persiapan. Menemukan musuh dan membunuh mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aula pertemuan kembali menjadi sunyi senyap. Ekspresi semua orang jelek. Mereka mencoba memikirkan cara, tetapi masing-masing dari mereka ditolak oleh diri mereka sendiri. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar aula pertemuan tanpa peringatan, mengejutkan semua orang yang tenggelam dalam pikirannya. Ada cara lain. Suara tiba-tiba mengejutkan semua orang. Mereka melihat ke pintu masuk aula pertemuan dan menemukan sosok yang familiar berdiri di sana. Mata Han Zheng Shen berbinar. Dia berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Xiao Ya, kamu akhirnya kembali. 242. Sosok cantik di pintu itu tidak lain adalah Han Ya. Wajah Han Ya suram, dan matanya yang indah penuh amarah dan niat membunuh. Dia telah mendengar berita itu saat pertama kali memasuki kota perbatasan tengah, jadi dia bahkan tidak pergi dengan tim Mao Xiao Yi. Sebaliknya, dia pulang dengan cepat. Ketika semua orang melihat Han Ya, mereka segera bangkit dan memberi hormat padanya. Han Ya memiliki status tinggi di keluarga Han, bukan hanya karena dia adalah putri Han Zheng Shen, tetapi juga karena dia sangat berbakat dalam kultivasi dan merupakan murid dari Gunung Tian Shen. Saat itu, Han Ya direkomendasikan ke Gunung Tian Shen oleh Akademi sebagai tempat pertama. Setiap tahun baru, kekuatan Han Ya akan meningkat pesat, yang membuat semua orang takjub. Ayah, Han Ya tidak mengatakan sepatah katapun. Dia melewati semua orang dan datang ke Han Zheng Shen. Lalu dia berkata dengan dingin, aku sudah mendengarnya. Mari kita lanjutkan pertemuannya. Han Zheng Shen sangat senang melihat putrinya seperti ini. Dia cukup pintar untuk mengambil alih posisinya dan menjadi patriark berikutnya dari keluarga Han. Oke, Han Zheng Shen tidak berbicara omong kosong dan segera berkata, ayo, ambil kursi. Semua orang duduk dan melanjutkan rapat. Segera, semua orang duduk. Ketika Han Ya juga duduk, Han Zheng Shen mengerutkan kening dan bertanya dengan serius, Ya, kamu bilang ada cara lain. Apa itu? Ya, inilah yang dikhawatirkan semua orang. Mereka ingin tahu apakah ada cara untuk memulihkan reputasi mereka tanpa membunuh musuh mereka. Han Ya mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, rebut posisi tuan kota. Apa? Han Zheng Shen kaget dan menatap putrinya dengan kaget. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang hadir tersentak dan menatap Han Ya dengan tak percaya. Mereka tidak pernah menyangka Han Ya bisa mengatakan hal seperti itu. Namun, Han Zheng Shen dengan cepat menjadi tenang. Meskipun dia tidak setuju dengan Han Ya, dia tetap berkata dengan suara rendah, lanjutkan. Membunuh pelakunya bisa menyembuhkan akar masalah. Tapi jika musuh bertekad untuk bersembunyi dan membiarkan reputasi keluarga Han rusak, kapan kita bisa menyelesaikan masalah? Han Ya mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, tapi jika aku menjadi tuan kota, itu akan berbeda. Saat itu, aku akan mendominasi kota perbatasan tengah. Belum lagi perdagangan sutra, aku juga bisa berkembang pesat di bidang lain. Han Zheng Shen mengerutkan kening saat mendengar ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, Han Ya tidak berhenti. Sebaliknya, dia melanjutkan, sebenarnya, menurut saya, bahkan membunuh pelakunya mungkin bukan cara terbaik untuk menyelesaikan akar masalahnya. Jika seseorang berani menyerang tokoh sutra, itu berarti ada orang lain yang berani melakukannya. Apapun yang terjadi, reputasinya pasti akan rusak, kecuali dia menjadi penguasa kota. Han Zheng Shen mengangkat kepalanya dan menatap putrinya dengan ekspresi berat. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ya kecil, kamu harus tahu aturan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Sembunyikan kekuatanmu dan tunggu waktumu. Jangan berpartisipasi dalam kompetisi tuan kota selama seratus tahun. Dan, kakekmu juga mengatakan bahwa tidak peduli apakah orang yang memperebutkan posisi tuan kota berhasil atau tidak, mereka semua adalah pecundang. Hanya mereka yang tidak bertarung yang akan menjadi pemenang. Itu benar, ini adalah ajaran leluhur klan Han. Justru karena, non-kompetisi, dan non-partisipasi, mereka, keluarga Han mampu bertahan melalui perubahan City Lord yang tak terhitung jumlahnya. Dalam seratus tahun terakhir, tidak ada yang mengira bahwa klan Han akan mampu bersaing memperebutkan posisi tuan kota. Tapi sekarang, meski kita tidak memperjuangkannya, masih ada orang yang datang untuk berurusan dengan kita. Han Ia mengernyitkan alisnya dan berkata dengan dingin, aturannya tidak dibuat-buat, dan masalah ini tidak sesederhana musuh yang iri dengan bisnis kita. Ayah, Mao Xiaoyi, dan aku kembali ke kota perbatasan tengah bersama. Tahukah Anda bahwa Mao Xiaoyi disergap di jalan? Apa? Han Zheng Shen terkejut saat mendengar ini. Dia menata putrinya dengan tidak percaya. Orang harus tahu bahwa program keluarga mau persis sama dengan program keluarga Han. Mereka juga tidak berjuang untuk posisi tuan kota. Han Ia tidak menyembunyikan apapun dan hanya menceritakan apa yang terjadi di jalan. Dengan kata-kata Han Ia, ekspresi semua orang di sekitar meja panjang menjadi semakin terkejut. Masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Han Ia berkata dengan dingin, seseorang ingin berurusan dengan keluarga Han dan keluarga Mao pada saat yang sama. Ini berarti mereka ingin membunuh kita. Ketika suaranya jatuh, Allah tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara karena masalahnya sudah sampai pada titik ini. Bahkan sebagian besar orang di sini telah kehilangan hak untuk berbicara. Setelah sekian lama, Han Zheng Shen menarik nafas dalam-dalam dan menatap semua orang dengan ekspresi bermartabat. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, masalah ini sangat penting. Saya harus membicarakannya dengan keluarga Mao sebelum mengambil keputusan. Semua orang mendengar ini dan menghela nafas lega. Dengan keputusan Han Zheng Shen, beban mereka jauh lebih ringan. Segera, setelah Han Zheng Shen memberitahu mereka tentang beberapa hal yang harus dilakukan selanjutnya, pertemuan itu ditunda. Semua orang mulai bergerak dan berpencar untuk menangani masalah perdagangan sutra. Mereka juga harus melindungi bisnis mereka yang lain agar tidak dirugikan. Ketika Han Zheng Shen dan Han Ya keluar dari rumah, Han Zheng Shen melihat seorang pemuda duduk di pavilion di taman. Punggung pemuda itu menghadapnya, jadi dia hanya bisa melihat punggung pemuda itu. Namun, dari punggung pemuda itu, pemuda ini tampak agak berbeda. Postur duduk pemuda ini lurus, dan tulang punggungnya tidak selembut yang lain. Namun, yang lebih penting, posisi duduk ini tidak disengaja atau sok. Itu membuat orang merasa itu sangat biasa. Orang harus tahu bahwa ini adalah taman ola. Mereka yang bisa memasuki taman ini adalah anggota inti keluarga Han. Tidak ada seorang pemuda pun di sini. Siapa dia? Han Zheng Shen mengerutkan kening dan bertanya pada putrinya. Dia adalah adik laki-lakiku. Han Ya mengungkapkan senyum langka dan berkata dengan dingin, dia juga murid Gunung Surgawi Daceng. Apakah begitu? Han Zheng Shen jelas tertegun. Dia memandang pemuda itu lagi dan bertanya dengan ragu, sangat mudah. Jangan tertipu dengan usianya yang masih muda. Dia sangat kuat. Han Ya menganggup dan berkata, dia mengirimku jauh-jauh dari Gunung Surgawi Daceng. Ayah, kamu juga bisa bertemu dengannya. Kamu harus bertemu dengannya. Menjadi murid Gunung Surgawi Daceng sudah cukup untuk memperlakukannya sederajat. Han Zheng Shen bukanlah orang yang bertele-tele dan tidak peduli dengan senioritas. Dia segera berkata, ayo pergi. Bawa aku menemuinya. Segera, mereka berdua tiba di pavilion di tengah taman. Pada saat ini, Lu An juga merasakan ada seseorang yang datang. Dia berdiri dan berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat Han Ya dan Han Zheng Shen berjalan mendekat. Lu An. Han Ya membawa Han Zheng Shen ke Lu An dan berkata sambil tersenyum, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini ayah saya, Han Zheng Shen. Lu An tertegun. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuk. Junior menyapa senior Han. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Paman Han. Memanggilku senior terlalu tua. Han Zheng Shen tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku mendengar dari Little Ya bahwa kamu juga murid Gunung Surgawi Daceng. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Senior, kamu menyanjungku, kata Lu An dengan sopan. Karena kamu ada di sini, keluarga Han ku pasti akan memperlakukanmu dengan baik dan memiliki tahun baru yang baik. Han Zheng Shen tersenyum dan menatap Han Ya. Dia berkata, aku akan pergi ke keluarga Mao sekarang. Dia akan berada dalam perawatanmu. Anda harus menjadi tuan rumah yang baik dan jangan abaikan dia. Han Ya tersenyum tipis dan berkata, oke. Dengan itu, Han Zheng Shen buru-buru pergi. Wajah Han Zheng Shen dipenuhi dengan keseriusan yang tidak bisa disembunyikan. Lu An menoleh untuk melihat Han Ya dan bertanya, bagaimana? Itu sulit. Han Ya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemberut, baik keluarga ku dan keluarga Mao dalam masalah. Aku khawatir kedua keluarga itu berantakan sekarang. Lu An sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Meskipun dia belum pernah berada di klan keluarga sebesar itu, dia bisa berempati dengan keadaan keluarga Han saat ini. Bagaimana denganmu? Lu An bertanya dengan bingung. Kakak senior, apakah kamu tidak akan membantu? Saya tidak ada sepanjang tahun. Bahkan jika saya ingin membantu, saya tidak punya koneksi. Han Ya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, selain itu, kamu tidak mendengar apa yang dikatakan ayahku barusan. Tugasku adalah menjadi tuan rumah yang baik. Memikirkan hal ini, Han Ya melihat ke waktu dan berkata, ini sudah tengah hari. Dengan keluarga yang berantakan, mungkin tidak akan ada makanan enak. Aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Anda pasti belum pernah makan makanan khas perantau kita. 243. Salju tebal menutupi kota. Han Ya dan Lu An sedang berkendara di jalanan. Saat pertama kali memasuki kota, mereka terburu-buru dan tidak memberi Lu An waktu untuk menghargai kota. Sekarang, keduanya sedang berkendara di jalanan. Lu An melihat sekeliling dan hanya bisa menghela nafas. Benar saja, kehidupan perantau sangat berbeda dengan tempat lain. Pertama-tama, bangunan di sini semuanya berbentuk persegi dengan atap runcing, memperlihatkan busur kecil dari atas ke bawah. Beberapa totem digantung di setiap atap, penuh aura liar. Tidak hanya atapnya, pinggiran bangunannya juga sangat berbeda. Semua bangunan di sini berwarna putih atau coklat muda. Meski rumah-rumah itu juga memiliki tiang kayu, sebagian besar terbuat dari tanah. Berbeda dari dekorasi bangunan di luar, untuk menunjukkan kebangsawanan pemilik mansion, atau toko kelas atas, ada beberapa tulang hewan berharga yang digantung di luar sebagai dekorasi. Tentu saja, hal yang paling berbeda adalah orang-orangnya. Orang-orang di sini jauh lebih besar daripada orang-orang di tempat lain dalam hal tinggi dan ukuran. Mungkin itu terkait dengan lingkungan geografis alam surgawi, tempat ini dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi, hanya ada sedikit tumbuhan, dan bahkan lebih dingin dari tempat lain. Dapat dimengerti bahwa lingkungan yang keras telah menghasilkan fisik yang kuat dari orang-orang di sini. Sebagian besar orang di sini mengenakan pakaian kulit binatang, berjalan di jalanan dan berbicara dengan keras dan lantang. Mereka sangat berani dan berani. Merasakan suasana di sini, bahkan Luan merasa jauh lebih baik. Berkendara bersama Hanya, dia terus melihat sekeliling. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Di samping, Hanya menoleh untuk melihat Luan, mengedipkan matanya yang indah, dan bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Luan menatap Hanya dan berkata dengan serius, ini sangat berbeda. Perbedaannya belum datang. Hanya berkata dengan lembut, ada restoran domba besi, di depan, yang terkenal di kota perbatasan tengah. Saya akan mengundang Anda untuk mencoba rasa domba para pengembara. Luan tersenyum dan berkata, oke. Dengan itu, keduanya berlari kencang di jalanan, mengangkat sejumlah besar kepingan salju. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di depan restoran yang disebutkan Hanya. Yang mengejutkan Luan, restoran ini juga berada di Central Commercial Street. Meski tidak di lokasi utama, itu cukup mengejutkan orang. Mereka berdua turun dan menyerahkan kuda-kuda itu kepada pelayan sebelum masuk ke restoran. Begitu dia masuk, hembusan udara panas menerpa wajahnya. Dalam sekejap, kabut putih itu justru membuat Luan tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Luan tanpa sadar berhenti dan menunggu kabut putih menghilang sebelum memasuki kedai minuman. Ketika dia melihat pemandangan yang ramai di kedai minuman, dia tercengang. Bukankah restoran ini terlalu ramai? Itu benar-benar berbeda dari restoran biasa. Bahkan tidak ada meja normal di sini. Sebaliknya, ada kompor menyala berdiri di tanah. Api naik dari kompor, dan di atas setiap api besar ada seekor domba utuh. Minyak dari domba menetes ke api di perapian, mengeluarkan suara mendesis. Pada saat yang sama, aromanya disertai dengan uap panas. Yang lebih mengejutkan Luan adalah bahwa daging kambing di sini tidak berbau amis. Itu lebih dari aroma murni. Orang-orang duduk di kursi yang tingginya hanya satu kaki, seolah setengah jongkok di tanah. Masing-masing memegang pisau merah kecil di tangan mereka. Namun, pisaunya tidak sekecil itu. Panjangnya sekitar satu kaki. Semua orang memotong daging dari domba lalu langsung melemparkannya ke bumbu di depan mereka. Memanfaatkan panasnya, mereka memasukkannya ke dalam mulut mereka. Bahkan jika itu sedikit panas, mereka tidak peduli. Bagaimana? Bukankah sangat harum? Hanya melihat ekspresi terkejut Luan dan mengungkapkan senyum langka. Dia berkata dengan lembut, ayo pergi dan cari tempat duduk. Oke, Luan bertanya, aroma panas ini sudah lama tak tertahankan. Segera, mereka berdua menemukan tempat di kerumunan. Keduanya duduk di kedua sisi kompor. Pelayan segera datang di depan mereka berdua. Setelah melihat Hanya yang cantik, dia sedikit bingung, tapi dia langsung bertanya, kalian berdua ingin memesan apa? Satu domba, dua baskom bumbu, tiga lauk pau, dan empat jin searak domba. Kata Hanya dengan santai. Namun, tidak seperti ketenangan Hanya, Luan tertegun. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk berhenti dan dengan cemas berkata kepada Hanya, kakak senior, bukankah satu domba terlalu banyak? Saya pikir setiap domba sangat besar. Kami berdua tidak bisa menyelesaikan semuanya. Hanya mendengar ini dan menatap Luan. Sebelum dia bisa berbicara, pelayan di samping berbicara lebih dulu. Tamu ini orang asing. Pelayan itu berkata sambil tersenyum, domba kami selalu dijual secara berkelompok. Setidaknya satu domba. Luan tertegun. Dia tidak menyangka akan ada pepatah seperti itu. Kedai orang lain dijual secara berkelompok. Nampaknya nafsu makan para pengembara cukup mengerikan. Maaf. Luan tersenyum canggung dan berkata, kalau begitu satu domba. Oke, pelayan berteriak keras. Satu domba, empat jins anggur. Anggur ini untukmu. Merasakan antusiasme yang luar biasa tinggi, Luan segera mendengar peluit persetujuan di sekelilingnya. Peluit ini tidak dibuat oleh pelayan lain, tetapi oleh sorak-sorai antusias para tamu. Benar saja, Luan tidak perlu menunggu lama. Segera, seekor domba dibawa di atas rak besi. Domba ini sudah 70% matang. Dengan api tungku yang memanggangnya, seseorang bisa memakan domba yang dimasak tanpa membakar daging di sebelahnya. Luan mengambil pisau dan menunggu permukaan domba matang. Dia mengikuti contoh yang lain dan memotong sepotong. Dia mencelupkannya ke dalam bumbu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, aroma lesat memenuhi pikirannya. Lesat, Luan tidak pelit dengan pujiannya. Mata Hanya mengungkapkan sedikit kepuasan. Dia juga memotong sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan hati-hati. Apakah kamu tahu mengapa domba di sini enak? Hanya bertanya dengan lembut. Luan sedang memakan domba dalam suapan besar. Setelah mendengar pertanyaan Hanya, dia berhenti sebentar. Setelah berpikir dengan hati-hati beberapa saat, dia berkata, domba ini seharusnya berbeda dengan domba di luar, kan? Ini berbeda, tapi tidak jauh berbeda. Hanya meletakkan pisaunya dan menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri. Dia mengangkat mangkuk dan menatap Luan dengan dingin dan berkata, karena orang-orang di sini lebih tahu cara makan domba. Luan mendengar ini dan mengangguk setuju. Saat dia memasukkan potongan daging berikutnya ke dalam mulutnya, Hanya juga meminum semangkuk anggur. Luan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Hanya minum, tapi dia tidak menyangka dia begitu berani. Adapun mengapa mereka lebih tahu cara makan domba, itu karena mereka hanya bisa makan domba di sini. Hanya meletakkan mangkuk dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang paling mahal di alam surgawi? Luan terkejut lagi. Setelah berpikir sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan dengan jujur berkata, aku tidak tahu. Hanya mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap Luan dengan matanya yang indah dan berkata, ini makanan. Makanan. Luan terkejut. Setelah memasuki celah selama tiga hari, setiap kali makan adalah daging. Tidak ada kekurangan makanan. Melihat tatapan bingung Luan, Hanya tidak membuatnya tegang dan dengan lembut berkata, di alam surgawi, hal yang paling langka adalah tanah subur. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada. Karena mereka tidak bisa bercocok tanam, maka masyarakat di sini hanya bisa memilih untuk menjadi pengembara. Bukannya orang-orang di sini suka makan domba, tapi domba adalah makanan paling umum di sini. Di alam surgawi, harga satu kati beras sekitar 20 kali harga di luar, dan juga sangat sulit untuk dibeli. Luan terkejut dan meletakkan pisau di tangannya. Dia tidak tahu banyak tentang pengembara, jadi dia tidak menyangka akan ada alasan seperti itu. Jadi, di masa lalu, orang-orang dari alam surgawi bergegas keluar karena mereka tahu betapa enaknya makanan yang mereka tanam. Tapi, ketika mereka kehabisan, mereka mengambil alih wilayah orang lain, sehingga perang pun pecah. Dalam sejarah, orang-orang dari alam surgawi mendominasi negara Tian Cheng beberapa kali, bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk sesuap nasi putih. Petik 2. Petik 2. Luan tercengang ketika mendengar itu, dan kemudian dia mengerutkan kening. Memang, dalam beberapa hari terakhir setelah memasuki celah, dia tidak pernah makan sesuap nasi putih. Dia mengira ini adalah kebiasaan di sini, tetapi setelah dipikir-pikir, dia bahkan belum pernah melihat nasi putih. Jadi, orang-orang di alam surgawi hidup dari daging binatang buas, dan karena itu, orang-orang di luar menyebut kami orang biadab. Berbicara tentang ini, suara Hania tidak sedih atau marah, tetapi dengan dingin berkata, bahkan lebih buruk dari orang barbar. Luan mengerutkan kening. Tampaknya dunia ini benar-benar penuh dengan ketidakadilan. Untuk sesaat, keduanya tenggelam dalam keheningan. Luan memandangi daging kambing di depannya dan tiba-tiba merasa itu tidak begitu enak. Setelah beberapa saat, ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba diinterupsi. Beberapa orang tiba-tiba berdiri di samping mereka berdua. Keduanya terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat orang-orang di sekitar mereka. Hania, lama tidak bertemu. Seorang pria dengan mulut lancip dan pipi monyet berkata dengan mata penuh nafsu. 244. Mereka mengangkat kepala dan melihat orang-orang yang berdiri di samping mereka. Pemimpinnya tidak tinggi dan kurus. Dia memiliki mulut runcing dan pipi seperti monyet. Matanya sangat cekung, yang membuatnya tampak seperti penjahat. Beberapa orang di belakangnya tinggi dan kuat, bahkan lebih besar dari rata-rata pengembara. Selain itu, Luan sama-sama merasa bahwa orang-orang ini kemungkinan besar adalah guru surgawi. Pria dengan mulut lancip dan pipi seperti monyet itu bukanlah seorang guru Tao, tetapi dia memiliki begitu banyak guru Tao sebagai bawahannya. Namun, mata dan nadanya jelas tidak menghormati Hania, yang membuat Luan langsung cemberut. Hania mengangkat kepalanya dan menatap pria itu. Matanya yang dingin mengandung niat membunuh yang melonjak. Dia berkata dengan dingin, pergilah. Pria itu tertegun dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Hania bahkan lebih memusuhi dia daripada sebelumnya. Dia bukan bangsawan biasa, tapi putra tuan kota dan tuan muda dari kota perbatasan tengah. Namanya Wang Wei. Dia juga memiliki seorang saudara perempuan bernama Wang Sui. Keduanya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di kota perbatasan tengah. Keluarga Wang telah menjadi tuan kota selama enam tahun dan telah memenangkan pertempuran kualifikasi tuan kota terakhir. Mereka tampaknya bertekad untuk memenangkan pertempuran kualifikasi tuan kota dalam waktu satu bulan. Wajah Wang Wei menjadi gelap. Dia mengambil kursi dan duduk. Dia memandang Hania dengan mencibir dan berkata dengan sinis, Hania, aku memberimu wajah dan kamu tidak menginginkannya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Jangan mengira kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu pergi ke gunung langit Daceng. Akan ada hari ketika kamu berlutut dan memohon padaku. Mata Hania menjadi lebih dingin. Dia memandang Wang Wei dan berkata, jika bukan karena keluargaku, kamu pasti sudah lama meninggal. Jangan khawatir, aku akan mengambil hidupmu sendiri. Wang Wei tercengang karena dia merasakan ia tidak mengancamnya. Dia benar-benar ingin membunuhnya. Suasana menjadi sunyi. Bahkan para tamu di meja lain memperhatikan mereka. Lagi pula, orang-orang jangkung yang berdiri di sana terlalu menarik perhatian. Namun, tidak ada yang berani berbisik karena mereka melihat Wang Wei. Orang ini tidak bisa dianggap enteng. Dia sangat kejam dan tanpa ampun. Setiap orang yang jatuh ke tangannya lebih baik mati daripada hidup. Bahkan orang-orang di restoran pun tidak berani berkata apa-apa. Wang Wei tidak tahu harus berkata apa, tapi Hania mengabaikannya dan terus makan dan minum. Setelah beberapa saat, Wang Wei mengertakkan gigi dan menoleh untuk melihat pemuda di seberang. Dia telah memperhatikan pemuda ini sebelumnya, dan dia sangat yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Temperamen Hania sangat dingin dan bangga. Paling tidak, dia belum pernah melihatnya makan sendirian dengan seorang pria. Ini adalah pertama kalinya pemuda ini melakukannya. Dia, Wang Wei, telah mengundang Hania untuk makan bersamanya berkali-kali tetapi tidak berhasil. Sekarang dia melihat Hania makan dengan orang lain, bagaimana mungkin dia tidak terganggu. Kamu tidak terlihat akrab. Wang Wei memandang Luan, matanya penuh kebanggaan, jelas lebih unggul dari yang lain, dan berkata, aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kamu. Enyahlah. Kata-kata sederhana dan ringkas Luan membuat kata-kata Wang Wei tiba-tiba berakhir. Setelah itu, wajah Wang Wei langsung tenggelam. Bukan hanya dia, tapi beberapa bawahan di belakangnya juga sama. Mereka memandang Luan, siap bertarung kapan saja. Namun, Luan tetap tidak tergerak, dan tatapannya tenang dan acuh-tacuh. Dia baru saja memastikan bahwa orang-orang ini semuanya adalah master surgawi level 1. Bahkan jika Hania tidak bergerak, dia bisa menangani semuanya sendirian. Ketika Hania mendengar kata-kata Luan, dia sedikit tersenyum. Kamu mencari kematian, Wang Wei menjadi marah, raungannya mengejutkan semua tamu. Setelah itu, dia mengeluarkan kait besi panas dari kompor dan dengan keras mengayunkannya ke kepala Luan. Melihat pemandangan ini, orang-orang sangat ketakutan hingga jantung mereka hampir melompat keluar. Apakah itu ujung kait besi yang tajam atau suhu yang mengerikan? Jika mengenai kepala pemuda itu, dia pasti akan mati. Benar, Wang Wei ingin membunuh bocah sombong ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padahannya, tapi apa salahnya membunuh anak nakal. Namun, dengan baik, kait besi berhenti di udara, dan pemuda itu benar-benar mengangkat tangannya dan meraih kait besi yang membara. Adegan ini langsung membuat udara di sekitarnya berhenti. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kait besi yang membara ini tidak menyebabkan sedikitpun kerusakan pada telapak tangan pemuda itu. Kulit halus itu bahkan tidak tergores. Termasuk Wang Wei dan Master Surgawi di belakangnya, mereka semua menatap pemuda itu dengan kaget. Wang Wei kaget dan buru-buru mencoba menarik kembali kait besi itu. Sayangnya, sekeras apapun dia berusaha, kait besi itu tak tergoyahkan seperti gunung. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, itu akan tetap sama. Pada saat ini, Luan menoleh untuk melihat Han Ya dengan sedikit pertanyaan di matanya. Setelah melihat ini, Han Ya berkata dengan lembut, jangan bunuh dia. Ketika Luan mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Wang Wei, dan tatapannya yang dingin dan acuh-ta'acuh membuat Wang Wei ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Wang Wei panik dan berteriak pada Luan, aku tuan muda kota Zhongjing. Beraninya kau? Bang! Setelah suara teredam, tubuh Wang Wei terbang keluar dan merobohkan dua meja sebelum berhenti. Semua orang melebarkan mata mereka. Mereka dengan jelas melihat pemuda itu merebut kait besi, membaliknya, dan kemudian menggunakan ujung yang membara untuk menamparkan wajah Wang Wei. Tuan muda, melihat ini, Master Surgawi ketakutan dan segera lari ke Wang Wei. Saat ini, Wang Wei terbaring berantakan. Unggungnya pun ikut terbakar kompor. Tentu saja, yang lebih mengejutkan adalah wajahnya. Sisi wajahnya yang terkena kail besi rusak parah dan ada bau gosong. Wang Wei benar-benar pingsan dan terlihat sangat menyedihkan. Cepat bawa Tuan muda kembali. Cepat panggil dokter. Petik 2 petik 2. Master Surgawi berantakan. Mereka buru-buru membawa Wang Wei tapi tidak berani menatap Han Ya dan Luan. Mereka buru-buru berlari keluar dari restoran. Tak lama kemudian, restoran kembali sepi. Semua orang melihat pemandangan yang baru saja terjadi dalam keheningan dan tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Setelah tiga tarikan napas, tepuk tangan dan sorakan terdengar seketika. Bagus sekali. Kejam, dingin. Nak, kamu pemarah. Aku suka kamu. Petik 2 petik 2. Luan tertegun. Dia tidak berharap begitu banyak orang bersorak untuknya. Saat ini, Han Ya, yang duduk di hadapannya, tersenyum dan berkata, kamu memang kejam. Luan tersenyum canggung. Dia meletakkan kait besi kembali ke kompor dan berkata, dia ingin membunuhku. Aku ingat saat kamu bertarung dengan Guo Seng dan Li Hang di Daceng Sky Mountain. Kamu juga kejam. Itu memang bukan kebetulan. Han Ya tersenyum dan berkata, sepertinya ini adalah karaktermu. Jika tidak ada yang menghentikanmu, kamu pasti akan membunuh. Luan tersenyum canggung lagi. Dia menggaruk kepalanya dan mengambil sepotong daging untuk dimakan. Setelah apa yang baru saja terjadi, mereka berdua kehilangan nafsu makan. Setelah makan sebentar, mereka meninggalkan restoran. Saat ini, angin di luar masih sangat kencang, meniup mantel mereka dengan kencang. Keduanya berdiri di depan pintu dan menunggu pelayan membawakan kuda mereka. Namun, orang yang lewat di jalan semua melihat mereka berdua. Keduanya sangat berbeda. Han Ya terlahir cantik. Ditambah dengan kepribadiannya yang pendiam, dia seperti Dewi Dingin di tengah angin dingin, membuat orang sulit untuk mendekatinya. Adapun Luan, dia sangat pendiam sehingga dia tidak terlihat seperti orang normal. Angin dingin tidak membuatnya gemetar. Apalagi sosok dan kulitnya tidak terlihat seperti pengembara, jadi dia sangat eye-catching. Segera, mereka berdua mendengar suara tapa kuda. Pelayan sedang memimpin kuda-kuda keluar dari kandang di samping restoran dan berjalan ke arah mereka. Luan berinisiatif untuk naik dan mengambil dua kendali. Pelayan memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, Tuan, penjaga toko kami mengatakan bahwa Anda boleh sering datang di masa depan dan hanya akan menagi Anda setengah harga. Luan tersenyum dan berkata, Oke. Pelayan kembali ke rumah dan Luan membawa kudanya ke Han Ya. Han Ya mengambil kendali dan menaiki kudanya. Keduanya pergi ke tengah jalan dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itu, raungan memekakan telinga tiba-tiba terdengar dari jalan. Suara ini seperti gempa bumi yang datang dari kejauhan. Suara itu menindas dan menindas, jadi Luan dan Han Ya tidak mendorong kudanya ke depan. Mereka berdua saling memandang dan kemudian melihat jalan lurus di belakang mereka. Setelah itu, wajah mereka menjadi gelap. Di ujung jalan, banyak orang menunggang kuda mereka. Formasi itu sepertinya mampu menelan gunung dan sungai. 245. Pemandangan ribuan tentara dan kuda datang dari jauh membuat orang merasa sangat tertindas. Kuda-kuda yang berlari kencang itu memercikan salju ke tanah seperti air. Apalagi setiap kuda mengenakan baju besi perak yang tebal dan berat, yang melindungi tubuh kudanya dengan erat. Ini adalah kavaleri sejati. Bukan hanya kudanya, tapi orang-orang di atas kudanya juga sama. Semua orang mengenakan baju besi emas yang berat, helm baja, dan memegang pedang besar dan tombak di tangan mereka. Mereka bersenjata lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tombak bersinar dan kuda lapis baja, seolah-olah seluruh jalan telah berubah menjadi medan perang dalam sekejap. Gemuruh. Gemuruh. Di sentral komersial street yang luas, apakah itu bangsawan atau rakyat jelata, mereka semua melarikan diri ke samping, takut diinjak-injak sampai mati oleh kavaleri. Kavaleri itu sangat cepat, dapat dikatakan bahwa mereka berlari dengan sekuat tenaga, tanpa ragu tentang orang-orang di jalan. Berpacu sepanjang jalan, semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan tanah bergetar di bawah kaki mereka. Bahkan Luan dan Han Ya juga sama. Meski keduanya sedang menunggang kuda, mereka jelas bisa merasakan tanah bergetar. Gemuruh. Ribuan tentara dan kuda semakin dekat dan dekat, dan akhirnya tiba di depan keduanya dalam beberapa tarikan napas. Kemudian kuda-kuda itu meringkik, mengangkat kaki depannya, dan berhenti. Kuda-kuda di depan berhenti, dan kuda-kuda di belakang juga langsung berhenti. Ada begitu banyak kuda, tetapi tidak ada sedikitpun keributan. Mereka tertip dan sangat rapi. Dan semua kavaleri di atas kuda, melalui mata helm besi mereka, tertuju pada Luan dan Han Ya. Hu hu. Angin menderu-deru, meniupkan salju di atap kemana-mana. Pada saat ini, Central Commercial Street yang ramai benar-benar sunyi. Tidak ada satupun pejalan kaki di jalan, semuanya bersembunyi. Dan Central Commercial Street yang panjang benar-benar ditempati oleh kavaleri. Ada lebih dari seribu dari mereka. Tentara tengah. Tanpa diminta oleh Luan, Han Ya langsung membuka mulutnya dan dengan dingin menjelaskan, itu adalah tentara dari kota perbatasan tengah. Berbeda dari tentara biasa, tentara perbatasan tengah memiliki komandannya sendiri dan berada di bawah pengelolaan tuan kota. Luan mengerutkan kening. Meskipun kata-kata Han Ya sangat sederhana, itu membuatnya langsung memahami keberadaan orang-orang ini di depan mereka. Orang-orang ini ada secara mandiri. Meskipun mereka berada di bawah perintah tuan kota, tetapi tegasnya, mereka bukanlah kekuatan tuan kota. Mereka hanya di bawah manajemen tuan kota. Jika tuan kota mengundurkan diri, mereka akan kehilangan semua arti bagi mereka. Di jalan komersial, Luan dan Han Ya berdiri di atas kuda. Dibandingkan dengan ribuan tentara dan kuda di depan mereka, mereka tampak menyedihkan. Namun, tak satupun dari mereka mundur, dan tidak ada jejak ketakutan di wajah mereka. Setelah hening sejenak, para penunggang kuda yang padat di depan bergerak. Orang-orang di barisan depan berpencar ke samping, dan seseorang keluar dari tengah. Luan dan Han Ya menoleh pada saat yang sama dan terkejut. Mereka menemukan bahwa orang ini tidak mengenakan baju besi, tetapi mengenakan pakaian mewah. Lebih penting lagi, ini adalah seorang wanita. Itu adalah seorang wanita yang terlihat seumuran dengan Han Ya. Ketika Han Ya melihat orang ini, dia mengerutkan kening dan rasa permusuhan yang mendalam muncul di wajahnya. Wang Sui, Han Ya berkata dengan dingin, adik biologis Wang Wei. Mata Luan menyipit saat mendengar ini. Jika itu masalahnya, maka dia semakin yakin dengan tujuan orang-orang ini. Namun, Luan mengerutkan kening saat melihat wanita ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa wanita ini tidak sama dengan Wang Wei. Wang Sui berpakaian putih dan menunggang kuda. Tidak ada ketidakhadiran di matanya. Sebaliknya, dia sangat bertekad. Nafasnya sama. Meski cuaca sangat dingin dan angin kencang, napasnya sangat stabil. Tidak ada perubahan sama sekali di dalamnya. Orang ini tidak sederhana. Memang, Wang Sui berbeda dari Wang Wei. Bahkan bisa dikatakan bahwa bakat kultifasinya tidak kalah dengan Han Ya. Saat itu, dia juga memasuki Gunung Langit Daceng, dan dia bahkan memasukinya setahun lebih awal dari Han Ya. Namun, ketika dia berkultifasi ke tingkat menengah Master Surgawi tingkat 2 di Gunung Langit Daceng, dia memilih untuk turun gunung dan kembali ke kota perbatasan tengah. Dalam dua tahun terakhir, kediaman tuan kota mampu menstabilkan situasi dan tidak berani bergerak. Ini sangat berkaitan dengan keberadaan Wang Sui. Apalagi, Wang Sui selalu memiliki hubungan dekat dengan tentara. Bahkan ada desas-desus bahwa Wang Sui telah mengendalikan seluruh pasukan. Ketika Han Ya melihat adegan ini, dia juga ragu dengan rumor ini. Wang Sui keluar dari ketentaraan dan memandangi Han Ya dan Lu An di jalan. Wang Sui tidak menyembunyikan pandangannya saat dia menilai Han Ya. Kemudian, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, tahun ini, kamu telah banyak berkembang. Han Ya mengerutkan kening dan menatap Wang Sui dengan dingin. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga tidak buruk. Kamu cantik, kuat, dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Pantas saja kakakku menyukaimu. Suara Wang Sui terdengar dingin saat dia melanjutkan, namun, dia terlalu tidak berguna. Dia memang tidak cukup baik untukmu. Lu An tertegun. Sangat jarang seseorang membicarakan kakaknya seperti ini. Namun, tidak peduli betapa tidak berguna dan tidak bergunanya dia, dia tetap saudaraku, bukan. Wang Sui mengangkat kepalanya sedikit dan menatap mereka berdua seolah-olah dia sedang menatap mereka. Kemudian, dia memfokuskan pandangannya pada Lu An dan berkata dengan dingin, kamu masih sangat muda, tapi kamu benar-benar kejam. Lu An mengerutkan kening tetapi tidak takut. Dia berkata dengan serius, saya hanya ingin tahu apakah anda masuk akal atau tidak. Mendengar ini, Wang Sui mengangkat alisnya dan bertanya, jadi bagaimana jika saya masuk akal dan bagaimana jika saya tidak? Jika kamu tidak masuk akal, maka jangan bicara omong kosong. Lu An tampak tenang dan berkata, kalau tidak, itu akan membuang-buang waktu. Kamu punya temperamen. Wang Sui tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Saat dia mengatakan itu, Wang Sui mengangkat tangannya sedikit. Dalam sekejap, cahaya kemasan muncul di lengannya. Kekuatan ini menyebabkan udara di sekitarnya mandek, dan juga menyebabkan orang di sekitarnya merasakan tekanan yang berat. Aku memperingatkanmu. Dia juga murid dari Gunung Langit Daceng. Han Ya mengerutkan kening dan memarahi dengan dingin. Gunung Surgawi Daceng tidak akan membiarkan siapapun yang berani menyerang sesama murid. Begitu dia mengatakan itu, tangan Wang Sui berhenti. Dia menatap Lu An dengan heran dan kemudian pada Han Ya. Dia bertanya dengan dingin, bagaimana mungkin di usianya. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Han Ya mencibir dan berkata, tuannya sedang memadamkan perang di barat. Jika sesuatu terjadi padanya, Anda dapat melihat apakah tuannya akan datang. Wang Sui mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia memandang Han Ya dan melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong. Mungkinkah pemuda ini benar-benar murid Gunung Surgawi Daceng? Wang Sui memandang pemuda itu dengan hati-hati lagi. Dia memiliki fitur biasa. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia sangat lembut. Namun, pemuda itu sama sekali tidak memiliki aura ahli. Seseorang harus tahu bahwa guru Surgawi manapun akan memiliki jejak martabat dan kesombongan seorang ahli. Namun, memang benar Gunung Surgawi Daceng melarang pembunuhan sesama murid, tapi berapa banyak orang yang mematuhi aturan itu. Wang Sui mencibir dan mengangkat tangannya. Sama seperti Daceng Celestial Mountain berjanji untuk bertanggung jawab atas setiap murid. Namun, dengan begitu banyak murid yang meninggal di luar setiap tahun, berapa banyak yang telah mereka urus? Apa maksudmu? Han Ya mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, apakah kamu benar-benar ingin menyerang? Aku bisa memilih untuk tidak menyerang. Wang Sui tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kami memiliki kekuatan yang sama. Selama kamu tidak menyerang, aku tidak akan menyerang. Jika anak ini adalah murid dari Daceng Celestial Mountain, dia seharusnya cukup kuat. Jika dia bisa melarikan diri dari pasukan ini, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Bagaimana tentang itu? Anda, Han Ya mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, kamu memiliki pasukan yang besar. Bagaimana kamu bisa dianggap? Tidak masalah. Tiba-tiba, suara dingin datang dari samping. Han Ya buru-buru menoleh dan melihat bahwa Lu An sedang menghadapi tentara di depannya. Matanya tenang. Lu An, Han Ya mengerutkan kening dan menegur, sekarang bukan saatnya bagimu untuk pamer. Orang-orang ini bukan tentara biasa. Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dari orang biasa. Selain itu, ada banyak master surgawi level 1. Jangan remehkan mereka. Bahkan 10 ribu pasukan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Lu An akhirnya bergerak ketika mendengar itu. Dia menoleh dan menatap Han Ya. Dia berkata dengan lembut, jangan khawatir. Aku bukan orang yang sembrono. Aku juga bukan orang yang bermartabat. Aku tidak akan kehilangan nyawaku karena dorongan sesaat. Han Ya tertegun. Matanya yang indah dipenuhi keheranan saat dia menatap Lu An dengan bingung. Lu An tidak memandang Han Ya. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Wang Sue dan berkata dengan keras, selama aku melarikan diri hari ini, kamu tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Itu benar. Selama kamu bisa melarikan diri. Wang Sue tersenyum dan berkata dengan lantang, tapi jika sayangnya kamu terbunuh, jangan salahkan aku. Lu An tidak takut ketika mendengar itu. Sebaliknya, dia melompat dari kudanya dan berjalan maju tujuh langkah di bawah tatapan banyak orang. Dia berhenti dan berdiri sendirian di depan tentara. Lu An mengangkat kepalanya sedikit dan menatap orang yang duduk tinggi di atas kuda. Matanya tenang saat dia berkata dengan acu tak acu, jika kamu cukup sial untuk dibunuh olehku, itu sama saja. 246 Di jalan panjang, ribuan tentara dan kuda menghadap satu orang. Lu An berdiri di tengah angin kencang. Angin dingin meniup mantelnya, membuatnya berkibar seolah-olah akan terlepas kapan saja. Betapa sombongnya, Wang Sue tertawa dan berkata dengan lantang, seperti inilah seharusnya murid Sky Mountain yang sukses. Tapi orang-orang ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lu An menutup telinga dan melihat ke depan dengan tenang. Tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya, sama seperti emosinya. Wang Sue sedikit mengernyit. Dia belum pernah melihat seseorang dengan temperamen seperti itu. Tapi seperti yang dia katakan, apakah itu orang-orang ini atau dia, tidak mungkin mereka membiarkan pemuda ini pergi hidup hari ini. Pergi. Tanpa peringatan, Wang Sue berteriak. Suaranya tertiup angin, dan semua pasukan kavaleri terguncang. Pergi. Dalam sekejap, semua pasukan kavaleri mengangkat senjatanya dan berteriak serempak. Suara kompak seperti itu menakuti orang-orang yang diam-diam menonton dalam kegelapan sampai kaki mereka menjadi lunak. Pada saat berikutnya, ribuan tentara dan kuda menyerbu ke arah Luan. Dengan gerakan ini, bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Itu juga seperti binatang buas yang bermigrasi saat menyerang Luan seperti tsunami. Setiap wajah kavaleri ditutupi oleh helm dan hanya mata mereka yang terlihat. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi pasukan kavaleri ini, tetapi dari tatapan membunuh di mata mereka, orang bisa tahu betapa haus darahnya mereka. Gemuruh. Jarak antara kedua pihak kurang dari seratus kaki. Pasukan kavaleri mencapai Luan dalam tiga tarikan napas. Cavaleri jangkung di depan mengangkat kuku depannya seolah-olah dia akan menginjak-injak Luan sampai mati. Namun, Luan mendonga dan melontarkan pukulan ke kaki depan kudanya tanpa gerakan mewah. Bang. Dalam sekejap, kuda yang bagus itu meringkik. Salah satu kaki depan kuda itu hancur berantakan, menyebabkannya kehilangan keseimbangan. Bahkan penunggang lapis baja di atas kudanya jatuh. Bang. Suara logam terdengar. Ukulan Luan tanpa dukungan Faith Will mendarat di dada pasukan kavaleri. Dalam sekejap, baju besi yang tampaknya berat itu runtuh dan lubang yang dalam terbentuk di dada pasukan kavaleri itu. Gemuruh. Tubuh kavaleri itu terbang mundur. Kekuatannya begitu besar sehingga dia merobohkan tiga pasukan kavaleri sebelum dia berhenti. Dia meninggal di tempat. Wang Sue mengerutkan kening. Pria muda ini bahkan tidak menggunakan Divine Origin Force. Bagaimana dia bisa mencapai level seperti itu hanya dengan kekuatan fisiknya. Saat ini, pasukan kavaleri telah mencapai Luan. Kematian tragis kavaleri tidak membuat mereka takut. Sebaliknya, mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan menyerbu ke arah Luan dengan sekuat tenaga. Suara mendesing. Setelah Luan menghindari dua serangan, dia meraih ujung tombak. Luan memegang ujung tombak, sedangkan pasukan kavaleri di udara hanya bisa berpegangan pada ujungnya untuk mencegah dirinya jatuh. Luan melambaikan tangannya dengan paksa dan benar-benar memutar kavaleri dalam lingkaran di udara dengan sekuat tenaga. Titik-titik-titik-titik-titik-titik Pada akhirnya, pasukan kavaleri tidak dapat menahan ujung tombak dan terlempar jauh. Kavaleri itu terlempar. Pasukan kavaleri di sekitarnya menyerang ke depan. Mereka mengayunkan pedang dan tombak mereka dan menyerang Luan dari segala arah. Luan memegang tombak di tangannya. Dia menyerang ke depan, menghindari semua serangan. Dia mengambil inisiatif untuk menyerbu ke arah pasukan kavaleri di depannya. Tombak menembus rahang kuda, yang tidak tertutupi oleh armor. Itu keluar dari belakang leher kuda dan langsung menuju rahang kavaleri. Kavaleri itu terkejut. Dia mencoba menghindar ke samping. Sayangnya, sudah terlambat ketika dia melihat tombak itu. Tombak menembus rahang pria itu, melalui satu-satunya celah di helmnya. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Dia jatuh ke tanah dengan kudanya. Mereka dipaku bersama sampai mati. Di sisi lain, Luan berbalik menyerang yang lain setelah dia mengayunkan tombaknya. Dia melompat dari tanah ke udara dan langsung menginjak punggung kuda seseorang. Di bawah tatapan panik yang lain, dia menendang dan menendang helm orang itu, membuatnya terbang jauh. Wus! Luan yang hendak duduk di atas kudanya tiba-tiba mendengar embusan angin. Pada saat yang sama, dia merasakan beberapa hawa dingin datang ke arahnya. Dia turun dari kudanya tanpa ragu dan mendarat di tanah lagi. Dia mendongak dan melihat tujuh baut panah terbang di atas kepalanya. Saat dia turun dari kudanya, dia melihat rantai terbang melewatinya. Luan melihat dan menemukan bahwa empat rantai dicengkram oleh delapan orang. Mereka berlari ke arah satu sama lain pada saat bersamaan. Rantai itu mengencang dalam sekejap. Melihat keempat rantai itu akan mengikatnya, Luan tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya dan meraih dua rantai di masing-masing tangan, meraih semua rantai yang masuk. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening. Tiba-tiba, semburan kekuatan meletus dari tubuhnya. Kekuatan yang kuat ini menarik empat orang dan empat kuda secara bersamaan. Mereka jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Kuda-kuda itu menjerit. Pasukan kavaleri jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum mereka berdiri dengan susah payah. Setelah kehilangan kudanya, kekuatan tempur mereka menurun tajam. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk bertarung dengan Luan. Bang! Luan menendang perut seekor kuda. Kuda itu ditendang ke udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, kavaleri di atas juga jatuh. Setelah dikirim terbang oleh pukulan Luan, mereka menghindari pedang panjang di tangannya. Luan belum pernah menggunakan pedang panjang sebelumnya, tapi itu tidak menghentikannya untuk mencobanya. Memegang gagang pedang panjang dengan kedua tangan, Luan mengayunkan pedang panjang itu ke depan. Bilah tajam itu langsung memotong kaki empat kuda. Saat kavaleri jatuh, cahaya dingin menyala dan semua kepala mereka jatuh ke tanah. Dengan pedang panjang di tangan, kekuatan tempur Luan meningkat tajam. Di kejauhan, Wang Sui dan Han Ya telah tiba di seberang pavilion. Tatapan mereka tertuju pada pertempuran di bawah, tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Han Ya menyaksikan pertempuran Luan dengan serius. Matanya berangsur-angsur berubah dari kekhawatiran menjadi keseriusan. Wei Tao pernah berkata bahwa bakat bertarung Luan jauh lebih rendah darinya. Di mata Han Ya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keterampilan bertarung Luan. Apalagi sekarang, Luan bahkan tidak menggunakan kekuatan tahap asal surga. Dia sepenuhnya mengandalkan tubuh fisiknya untuk bertarung. Di bawah rentetan serangan yang begitu padat, belum lagi terluka, bahkan sudut jubah Luan tidak tersentuh oleh senjata. Adegan seperti itu membuatnya ingin belajar. Di sisi lain, wajah Wang Sui benar-benar terkejut. Dia seperti Han Ya, yang melihat Luan berkelahi untuk pertama kalinya. Seseorang harus tahu bahwa pertempuran guru surga manapun difokuskan pada pembukaan dan penutupan. Bahkan jika ada detailnya, itu adalah detail penggunaan teknik surga dan teknik gerakan. Pertempuran seperti ini tidak akan pernah terjadi. Bahkan jika itu dia, dia pasti tidak akan bisa melakukan apa yang pemuda ini lakukan sekarang. Namun, setelah beberapa saat, Wang Sui secara bertahap mengerutkan kening. Melihat kekacauan dan pertempuran terus-menerus di bawah, dia mencibir dan menggelengkan kepalanya. Menurutnya, kultivasi pemuda ini benar-benar salah. Jalan kultivasi guru langit adalah menentang langit dan mengubah nasib seseorang. Terus-menerus meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dan terus-menerus mempelajari teknik surga tingkat tinggi adalah hal terpenting untuk dikembangkan oleh seorang guru surga. Tidak seperti pemuda ini yang memulai hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa tinggi keterampilan bertarung pemuda ini, itu tidak ada artinya di hadapan kekuatan absolut. Jika dia punya waktu untuk mengembangkan keterampilan bertarungnya, dia sebaiknya bergegas dan menjadi ahli dari alam yang lebih tinggi. Bang! Bang! Luan melemparkan dua pukulan berturut-turut, membuat pasukan kavaleri yang jatuh ke tanah terbang. Pedang panjang ditinggalkan oleh Luan karena bilahnya telah dipotong. Selain itu, dia menyadari bahwa tidak cocok baginya untuk menggunakan pedang panjang. Pada titik ini, pertempuran telah berlangsung selama satu batang dupa penuh. Setelah Luan mengirim seseorang terbang dengan pukulan, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua kavaleri berjarak 30 kaki dari Luan karena tanah dipenuhi mayat. Meskipun mayat tidak menghalangi langkah pasukan kavaleri, mudah bagi mereka untuk menginjak udara dan kehilangan keseimbangan. Semua pasukan kavaleri berdiri di luar. Pada saat ini, di bawah helm baja mereka, wajah semua orang tampak serius. Mereka juga manusia, dan mereka juga mengenal rasa takut. Setelah bertarung sekian lama, mereka bahkan tidak berhasil membuat pemuda itu terengah-engah, apalagi melukainya. Suasana menjadi menindas karena tiba-tiba berhenti. Bau darah di tanah disebarkan oleh angin, membuat semua orang merasa jijik. Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, tiba-tiba, beberapa sosok terbang ke udara, yang terlihat jelas di musim dingin. Kemudian, mereka mendarat di atas mayat dan berdiri sejauh 20 kaki dari Luan. Luan sedikit mengernyit dan menatap delapan orang di sekitarnya. Kemudian, matanya berkedip. Tampaknya pihak lain akhirnya bersedia mengirim seorang guru surga untuk bertarung dengannya. Bang! 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 Kekuatan asal surga dari delapan orang itu meledak. Kedelapan dari mereka semuanya berada di atas tahap selanjutnya dari level 1, dan tiga di antaranya bahkan berada di puncak level 1. Merasakan tekanan berat, Luan mengerutkan kening. Dalam sekejap, roda nasibnya yang kuat menyapu dan membuat lubang di bawah tekanan delapan orang. Kemudian, dua belati es muncul di tangan Luan. 247 Di jalan yang panjang, suasananya bahkan lebih dingin dari udara. Setelah delapan guru surgawi muncul, pasukan kavaleri di sekitarnya bergidik dan mundur dengan tertib. Segera, ruang kosong yang besar tercipta di tengah. Mulai sekarang, itu adalah medan perang para master surgawi. Kavaleri tahu bahwa mereka tidak berhak untuk berpartisipasi. Sinar cahaya dan gelombang energi muncul pada delapan guru surgawi. Luan melihat sekeliling dan menemukan bahwa kelima atribut itu lengkap. Tak satu pun dari mereka yang hilang. Tidak hanya itu, bahkan atribut angin dan guntur pun hadir. Ini adalah pertama kalinya Luan menghadapi begitu banyak guru surgawi pada saat yang bersamaan. Lima tahap akhir level 1 dan tiga puncak level 1. Barisan seperti itu sudah cukup untuk membuat Luan putus asa. Saat dia melawan Guo Sheng, keduanya terluka untuk menang. Meskipun kekuatannya telah meningkat banyak, dia masih sedikit di bawah tahap pertengahan level 1. Namun, kekuatan tempur musuh telah meningkat beberapa kali lipat. Mengambil napas ringan, mata Luan sangat dalam. Dia memegang belatinya dengan kedua tangan dan berdiri di tengah delapan orang itu. Jubahnya berkibar, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan hawa dingin. Mundur. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari belakang Luan, dan kemudian dia menyadari dengan terkejut bahwa mereka berdelapan langsung mundur sejauh 20 meter, dan tidak satu pun dari mereka yang berani menyeret kaki mereka. Semua orang mengikuti perintah sepenuhnya, tidak berbeda dengan prajurit biasa di ketentaraan. Pergi. Teriakan marah lainnya datang dari belakang. Yang mengejutkan Luan lagi adalah bahwa delapan orang itu menyerang pada saat yang bersamaan. Sangat sulit bagi master surgawi dari atribut yang berbeda untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Koordinasi semacam itu jelas merupakan sesuatu yang telah mereka latih bersama berkali-kali. Dalam sekejap, dua bola api dan tiga pilar air langsung menuju ke arahnya. Setiap serangan tidak tumpang tindih, tetapi mereka terkoordinasi dengan erat untuk menutup tanah di sekitar Luan. Sederhananya, koordinasi orang-orang ini secara langsung mengubah serangan target tunggal menjadi serangan efek area. Tidak ada pemborosan sama sekali. Luan memandangi bola api dan pilar air di langit. Matanya menyipit, dan dia mengelak tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Tanah langsung terkena bola api dan pilar air. Mayat yang tergeletak di tanah juga hancur berkeping-keping. Di tengah banyak serangan, sosok Luan melarikan diri dengan cepat seperti hantu, dan dia maju ke depan. Tidak mungkin dia bisa menang melawan delapan orang pada saat bersamaan. Satu-satunya cara adalah mengalahkan mereka satu per satu. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan mengambil inisiatif menyerang. Dia ingin menghabisi lawan secepat mungkin. Karena itu adalah tim beranggotakan delapan orang. Selama satu orang terbunuh, ketujuh dari mereka pasti akan membuat kesalahan. Bang. Tiba-tiba, Luan merasakan tanah di bawah kakinya sedikit bergetar. Dia mengerutkan kening dan menginjak tanah tanpa ragu, dengan paksa berbelok ke kiri. Gemuruh. Saat Luan melarikan diri, beberapa tanaman merambat tebal keluar dari tanah. Masing-masing tanaman merambat ini setebal tiga kaki. Bahkan batang pohon biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Luan melarikan diri, tetapi semuanya tidak berhenti. Sebagai atribut kontrol yang paling kuat, atribut kayu tidak sesederhana kurungan saja. Karena atribut kayu menghonsumsi sangat sedikit Heavenly Yuan Qi, efek kontrol atribut kayu juga tercermin dalam memaksa pengguna untuk bergerak. Bang 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 Di belakang Luan, tanah meledak saat tanaman merambat melesat ke arah Luan, mencegah Luan berhenti. Dengan kontrol seperti itu, lawan tampaknya sama sekali tidak peduli dengan konsumsi Heavenly Yuan Qi. Namun, tidak mungkin bagi mereka membiarkan Luan melarikan diri dengan damai. Tiba-tiba, dua sosok muncul di depan Luan. Salah satunya diselimuti cahaya kemasan, sementara yang lain diselimuti energi petir. Mereka adalah dua atribut paling ganas dalam pertarungan jarak dekat. Atribut petir lebih cepat dari atribut logam, dan atribut logam lebih kuat dari atribut petir. Namun, keduanya memiliki asal yang sama dan bekerja sama dengan mulus. Swosh! Petir atribut surgawi guru meninju ke arah kepala Luan. Tinju petir yang meledak sepertinya ingin menghancurkan kepala Luan berkeping-keping. Selanjutnya, petir menutupi tinjunya, membentuk lapisan tebal penangkal petir. Luan sedikit mengernyit dan hanya bisa membungku untuk menghindar. Pada saat ini, master surgawi atribut logam, yang mengikuti dari belakang, ditutupi baju besi emas. Pada saat yang sama, dia memegang tombak emas di tangannya dan menusuk ke arah dada Luan. Luan mengerutkan kening. Ini adalah waktu ketika dia belum selesai dengan serangan sebelumnya. Harus diketahui bahwa serangan sebelumnya bukan hanya cacat besar. Dulu, dia sering mengandalkan caranya sendiri untuk menyerang musuh. Namun, dia tidak menyangka lawan akan memanfaatkan kesempatan ini. Tidak ada cara untuk menghindar. Kekuatan yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dikirim Luan terbang. Oleh karena itu, Luan hanya memiliki satu jalan, dan itu adalah mengambilnya secara langsung. Mata Luan menjadi dingin. Dalam sekejap, dia melambaikan tangannya dan menikam belati di tangannya di ujung tombak. Melihat ini, lawan sangat gembira. Menggunakan belati pemecah es untuk berbenturan dengan tombak emasnya, sudah jelas siapa yang akan menang. Menutup. Bahkan lebih dekat. Bahkan dua orang di atap menonton adegan ini dengan hati terangkat. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan. Yang paling. Sesaat kemudian, tombak yang kuat itu memaksa belati es itu retak. Sesaat kemudian, belati es itu tampak seperti akan meledak. Adegan ini mengejutkan semua orang. Setelah itu, tubuh mereka bergetar. Itu tidak pecah dalam sekejap. Master surgawi atribut logam juga terpana. Dia merasakannya lebih jelas daripada orang lain. Dia bisa merasakan betapa kerasnya belati es yang biasa-biasa saja ini. Lebih penting lagi, lawan berada di awal level satu. Namun, pada saat semua orang tercengang, mata Luan terfokus. Dia memegang belati di tangan kirinya dan menebas kepala tombak. Dalam sekejap, tombak itu berubah arah. Bang! Pada saat kepala tombak dikirim terbang, belati di tangan kanannya akhirnya tidak bisa bertahan dan patah dalam sekejap. Wus! Embusan angin bertiup, Luan mengerutkan kening. Dalam sekejap, tangan kanannya tertutup es. Pada saat yang sama, dia meninju ke kanan. Bang! Tanah berguncang dan raungan besar terdengar. Pada saat yang sama, sesosok tubuh melesat keluar dan mendarat di tanah jauh sekali. Luan mendarat dengan mantap di tanah. Kemudian, dia perlahan meluruskan tubuhnya dan menatap kedua orang di depannya dengan tatapan yang dalam. Di tangan kanannya, es perlahan terkelupas dan jatuh ke tanah. Baru saja, lengan kanannya mati rasa akibat dampak pukulan atribut petir dari Heavenly Master. Untungnya, itu pulih dengan cepat dan tidak mempengaruhi pergerakannya. Mata Luan menunjukkan sedikit keseriusan. Delapan guru surgawi memang tidak mudah dihadapi. Mereka hampir mengalahkannya saat mereka bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami tekanan seperti itu. Namun, dia sangat bersemangat. Luan sedikit mengernyit. Ekspresinya dingin. Setelah es di tangan kanannya benar-benar terkelupas, kedua belati itu muncul lagi di tangannya. Dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit, semangat juangnya melonjak ke langit. Di sisi lain, dibandingkan dengan Luan, lawannya bahkan lebih terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa delapan dari mereka hanya perlu satu gerakan untuk menghadapi bocah level satu tahap awal. Mereka tidak menyangka bahwa delapan dari mereka bersama-sama benar-benar bisa membiarkannya melarikan diri. Di atap, Wang Sui melihat pemandangan ini dengan ngeri. Matanya menjadi semakin serius saat dia menatap sosok pemuda itu. Pergi. Ada raungan lain. Dalam sekejap, delapan guru surgawi menyerang lagi. Atribut api, air, kayu dan tanah tidak mendekat. Sebaliknya, mereka memilih untuk melepaskan teknik surgawi mereka dari kejauhan. Ini sebenarnya sangat rasional. Karena jika mereka hanya menghadapi satu orang, terlalu banyak orang yang menyerang akan menimbulkan masalah satu sama lain. Hanya ada tiga orang yang menyerang. Mereka adalah atribut logam, atribut guntur, dan atribut angin guru surgawi. Mereka bertiga langsung bergegas menuju Luan. Distribusi pertempuran ketiganya juga sangat jelas. Peran atribut angin adalah menahan dan membatasi pergerakan Luan dalam pertempuran jarak dekat, sedangkan atribut logam dan guntur adalah penyerang utama. Pada saat yang sama, api, pilar air, dinding tanah, dan tanaman merambat mengikuti. Setelah bekerja sama berkali-kali, mereka memahami gerakan satu sama lain dengan sangat baik. Serangan mereka hanya efektif melawan Luan dan tidak mempengaruhi rekan satu tim mereka sama sekali. Dalam sekejap, tanah di bawah kaki Luan berguncang. Luan mengelak tanpa ragu, menghindari tanaman merambat yang tumbuh dari tanah. Namun, pada saat ini, tiga bola air dan dua bola api muncul ke arah dia melarikan diri. Masing-masing lebih besar darinya. Lima serangan benar-benar menghalangi jalannya. Luan mengerutkan kening. Tidak dapat bergerak lagi, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju dan langsung menuju salah satu bola air. Ketika dia tiba di depan bola air, dia mengayunkan belatinya. Dalam sekejap, aura tajam menebas ke depan dan memotong bola air menjadi dua dari tengah. Pada saat yang sama, Luan tiba-tiba melompat dan melewati bola air yang terbelah menjadi dua. Pada jarak yang sangat jauh, dia sama sekali tidak menyentuh kedua bola air itu. Kedelapan orang itu tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada cara bertarung seperti itu. Atribut logam Heavenly Master dan atribut Guntur Heavenly Master, yang mengira Luan pasti akan dipukul mundur, sudah bersiap untuk menyerang dari belakang Luan. Saat ini, mereka hanya bisa menghadapi serangan air dan api. Bang, bang. Keduanya hanya bisa menjangkau dan dengan paksa memblokir serangan yang akan datang. Ini juga pertama kalinya mereka memukul salah satu dari mereka sendiri. 248 Melihat dua guru surgawi di sisi mereka terkena bola api dan bola air, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Para prajurit yang menonton dari jauh sangat terkejut hingga rahang mereka hampir lepas. Mata mereka terbuka lebar saat mereka melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi sejak delapan dari mereka membentuk tim. Belum lagi kavaleri, bahkan delapan guru surgawi berhenti dan berdiri di tempat dengan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak tahu di mana kesalahan mereka, juga tidak tahu mengapa ada masalah. Di atap, Wang Sui menyaksikan Luan melarikan diri dari bola air dan mendarat di tanah. Alisnya menyatu, napasnya menjadi berat, dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Di sisi lain, dibandingkan dengan Wang Sui, hanya menyaksikan pertempuran Luan dengan tenang. Namun, matanya yang tampak tenang dipenuhi dengan kekaguman yang tak dapat disembunyikan. Setiap kali dia menyaksikan pertempuran Luan, dia merasa itu enak dipandang. Namun, delapan dari mereka dengan cepat kembali sadar. Bagaimanapun, mereka adalah tentara, jadi mereka secara alami memiliki disiplin yang kuat. Tiga master surgawi, angin, logam, dan petir, bergegas menuju Luan lagi dan bekerja sama dengan yang lain untuk menyerang. Menghadapi delapan orang, Luan tidak bisa melawan atau melawan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari. Namun, sangat sulit untuk melarikan diri dari pengepungan delapan orang. Di atap, Wang Sui menatap Luan dengan serius. Dia menyaksikan Luan melarikan diri dari pengepungan delapan orang berulang kali. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kedelapan orang itu hanya dapat menyebabkan kerusakan padanya. Mereka tidak bisa benar-benar menyakitinya. Apa yang membuat hati Wang Sui berat adalah seiring berjalannya waktu, berapa kali pemuda ini diserang berkurang. Dengan kata lain, kerusakan dari kuas semakin kecil dan semakin kecil. Dia secara bertahap menjadi lebih mahir dalam gerakannya, dan penghindarannya menjadi semakin sadar. Setiap gerakannya cukup untuk menghindari serangan berikutnya, seolah dia sudah mengetahuinya. Memikirkan hal ini, tubuh Wang Sui bergetar. Pria muda ini sebenarnya meningkat dalam pertempuran. Tidak hanya itu, pemuda ini sepertinya telah melihat koordinasi orang-orang ini dan benar-benar memprediksi serangan berikutnya yang akan datang. Dia benar, Luan memang melakukan itu. Sejak awal, dia mengerti bahwa jika delapan dari mereka benar-benar ingin bertarung bersama, mereka harus memiliki urutan serangan, gerakan tetap, dan koordinasi yang tetap. Jika mereka berimprovisasi, kesalahan pasti akan terjadi. Oleh karena itu, dia telah mencoba mencari cara untuk berkoordinasi dengan delapan dari mereka selama pertempuran. Meskipun sudah sangat sulit untuk melarikan diri dalam pertempuran, dan sangat sulit untuk secara akurat memahami koordinasi musuh, intuisi Luan membuatnya sedikit merasa. Meskipun sulit untuk dijelaskan, dia benar-benar merasakan keteraturan dan koordinasi dari berbagai atribut. Selain itu, karena mereka harus bekerja sama, gerakan mereka harus diperbaiki, yang sangat membatasi kemungkinan semua orang menggunakan teknik surga. Dia menyadari bahwa setiap guru surgawi menggunakan tidak lebih dari empat jenis teknik surgawi, terutama lima guru surgawi jarak jauh. Mereka hanya menggunakan tiga jenis serangan. Tiba-tiba, bibir Luan melengkung menjadi senyuman. Jika dia bisa menangkap semua ini, hasil dari pertempuran ini masih belum pasti. Suara mendesing. Gerakan maju Luan tiba-tiba terhenti. Setelah itu, tubuhnya berputar di udara dan dengan paksa melompat mundur. Pada saat yang sama, kedua belati di tangannya terayun ke arah ruang kosong di kedua sisi. Saat dia melakukan serangkaian gerakan aneh ini, tembok tanah yang tinggi muncul di depan posisi Luan baru saja bergegas maju. Pada saat yang sama, tombak panjang dan tinju kilat melintas dan dengan kejam menabrak tembok bumi. Pada saat yang sama, dua tanaman merambat yang hendak keluar dari bumi langsung tertusuk oleh belati. Kedua belati ini tidak tajam, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah menghancurkan dua lubang yang dalam di tanah, kedua tanaman merambat itu hancur sampai mati. Setelah melakukan semua ini, Luan bahkan tidak menoleh saat dia mengayunkan kedua belati di tangannya dan menembakkannya ke samping di belakangnya. Sosok yang tidak terdeteksi langsung kabur dan mengelak ke samping. Bang! Luan mendarat dengan mantap di tanah, tatapannya dalam saat dia melihat ketiga orang di depannya. Huh! Angin bersiul lewat, menyebabkan semua orang menggigil. Wang Sue melihat pemandangan ini dari atas. Kali ini, mulutnya akhirnya terbuka lebar karena terkejut. Pemuda ini sebenarnya telah meramalkan semua serangan berikut. Dari tembok bumi hingga angin atribut serangan guru surgawi, mereka semua diprediksi olehnya dan dinetralkan dengan berbagai cara. Kerja sama delapan orang itu justru menjadi terobosan pemuda ini. Di medan perang, kedelapan orang itu akhirnya merasakan perasaan ini. Jika sekali atau dua kali kebetulan, lalu siapa yang tahu berapa banyak gerakan yang telah berlalu sekarang. Jika mereka masih menganggap itu kebetulan, maka mereka tidak perlu hidup lagi. Dalam sekejap, serangan delapan orang itu berhenti. Karena itu adalah serangan yang tidak berguna, tidak perlu menghonsumsi Heavenly Yuan Ki mereka. Untuk sesaat, jalan panjang menjadi sunyi senyap. Selain desingan angin dingin dari awal hingga akhir, tidak ada suara lain. Tanah sudah berantakan. Air dan api menyebar ke mana-mana. Tembok tanah dan tanaman merambat juga telah jatuh ke tanah. Sentral Commercial Street yang semula ramai kini dalam keadaan memprihatinkan. Ketika para master surgawi bertempur, bahkan para penonton lari, takut kehancuran bangunan akan mempengaruhi mereka. Setelah keheningan singkat, salah satu guru surgawi tiba-tiba berteriak, ayo mulai pertempuran keempat. Luan terkejut ketika mendengar ini. Alisnya menegang, dan kemudian dia melihat tiga guru surgawi pertempuran jarak dekat tidak jauh di depannya menarik kembali serangan mereka dan dengan cepat bergegas ke pinggiran. Setelah tiga orang datang ke pinggiran, lima guru surgawi lainnya bergerak satu sama lain, membentuk pengepungan rata-rata delapan orang. Hati Luan tenggelam saat melihat ini. Mungkinkah yang disebut pertempuran keempat ini tidak memiliki personel tempur jarak dekat. Jika itu masalahnya, maka itu sangat buruk. Nyatanya, bagi Luan, yang benar-benar membuatnya lolos dari serangan itu bukanlah dirinya sendiri, melainkan serangan menakutkan dari pihak lain. Tetapi jika ketiga orang ini mundur dan delapan dari mereka menyerang tanpa pandang bulu, maka dia benar-benar berada dalam situasi putus asa. Luan mengerutkan kening. Kali ini, dia tidak menunggu, tetapi memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Dia segera berlari ke orang terdekat. Dia bertekad untuk menyingkirkan satu orang terlebih dahulu. Namun, saat dia berlari kurang dari sepuluh kaki, dalam sekejap, tembok bumi yang besar pecah dari tanah dan meluncur ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu hanya berhenti ketika mencapai ketinggian empat puluh kaki. Luan mengerutkan kening saat melihat ini, dan tubuhnya hanya bisa berhenti tiba-tiba. Melihat tembok tanah yang begitu tinggi, dia tidak dapat menembus tembok bumi yang kuat ini. Haruskah dia memanjat tembok bumi? Tidak, dia bukan seorang kultifator atribut angin. Jika dia pergi ke udara, dia akan mendekati kematian. Luan mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa guru surgawi ini tidak bergegas ke arahnya sama sekali. Sebaliknya, mereka semua mempersiapkan keterampilan surgawi mereka untuk menyerangnya kapan saja. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat, dia tiba-tiba mendengar raungan keras di belakangnya. Pada saat yang sama, tanah di bawah kakinya bergetar. Dia segera berbalik dan melihat gelombang besar setinggi empat puluh kaki mengalir ke arahnya. Gelombang besar ini dibentuk oleh upaya bersama dari tiga guru surgawi. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia terkena, dia pasti akan terluka. Berengsek. Mata Luan menjadi dingin. Dia hanya bisa berlari menuju ruang antara dinding bumi dan gelombang. Namun, setelah berlari beberapa langkah, dia tiba-tiba menemukan tanah di depannya bergetar lagi. Setelah itu, beberapa tanaman merambat naik ke udara, benar-benar menutup jalan di kedua sisi. Dikelilingi dari semua sisi, Luan tidak punya pilihan selain melompat ke tembok bumi dan segera berlari ke arah langit. Namun, saat dia memanjat dinding bumi setinggi sepuluh kaki, dia melihat beberapa bola api jatuh dari langit, menghantamnya tanpa titik buta. Dikelilingi oleh musuh di semua sisi, tidak ada pintu ke surga. Satu-satunya hal yang menunggu Luan adalah kematian. Melihat bola api jatuh dari langit, Luan mengerutkan kening dan wajahnya akhirnya menjadi serius. Dia segera berbalik dan berlari menuju tanaman merambat di kedua sisi. Menurutnya, dengan serangan dari semua sisi dan di atasnya, hal yang paling mungkin untuk diterobos adalah tanaman merambat. Buk-buk. Luan menginjak tembok bumi dengan kekuatan besar. Setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam. Dia bergegas menuju tanaman merambat dengan seluruh kekuatannya. Waktu yang tersisa untuknya terlalu sedikit. Gelombang besar datang dan api jatuh dari langit. Jarak antara Luan dan Luan semakin dekat. Jarak antara Luan dan tanaman merambat juga menyusut. Gemuruh. Gelombang besar dan tembok bumi bertabrakan dengan keras. Pada saat yang sama, bola api meledak di kedua sisi. Ketiga serangan itu benar-benar mengenai tanpa titik buta, membuat Luan tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Ini adalah metode pertempuran keempat. Tujuan awalnya adalah untuk menghadapi musuh yang terlalu kuat. Semua serangan itu terutama untuk membatasi pergerakan musuh. Sederhananya, itu adalah delapan guru surgawi yang bekerja sama untuk mengendalikan musuh. Melihat semua serangan bertabrakan, sesaat, bumi bergetar seperti gempa bumi. Kuda kavaleri bergoyang dan hampir jatuh ke tanah. Getaran semacam ini jelas dirasakan oleh semua orang dalam radius seribu kaki. Produk. Setelah beberapa tarikan napas, gelombang besar jatuh dari tembok bumi, memperlihatkan tembok bumi dan tanaman merambat di kedua sisi. Delapan guru surgawi buru-buru melihat ke lapangan, termasuk wang suehe dan ribuan tentara dan kuda di atap. Mereka semua ingin tahu apakah Luan bisa selamat dari serangan seperti itu. Hanya mengerutkan alisnya yang kurus saat dia menatap reruntuhan medan perang. Dia menyesali keraguannya dan tidak membantu Luan. Akhirnya, air menyebar, memperlihatkan dinding tanah dan tanaman merambat. Semua orang langsung menatapnya. Kemudian, semua orang senang. Kesuksesan. Karena mereka melihat seluruh tubuh pemuda itu diikat oleh tanaman merambat, terperangkap tinggi di udara. 249. Di udara, Luan diikat oleh tanaman merambat. Di saat-saat terakhir, dia berhasil sampai di depan tanaman merambat. Dia ingin menggunakan belatinya untuk mematahkan tanaman merambat di depannya, tetapi api dan serigala sudah ada di depannya. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Melihat bahwa Luan berhasil ditangkap, wajah semua orang tersenyum, termasuk delapan master surga. Mereka saling memandang dan menghela nafas lega. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka hanya menangkap master surga tingkat satu. Cavaleri di luar melihat Luan ditangkap. Mereka sangat senang. Beberapa bahkan mulai bersorak seperti tentara, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tentara. Hu! 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 Semua orang berteriak serempak. Setiap kali mereka berteriak, Cavaleri akan mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi. Volume suara mereka cukup untuk mewakili kegembiraan di hati mereka. Meski prosesnya sedikit rumit, namun mereka tetap berhasil menangkapnya. Reputasi tentara tengah tidak berkurang, mereka tidak pernah gagal. Namun, tidak ada yang memperhatikan Wang Sui berdiri di atap dengan ekspresi serius. Tidak ada kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, tatapannya berat saat dia menatap Luan yang diikat. Dia tidak mengerti, mengapa Luan baik-baik saja. Kenapa dia baik-baik saja? Meskipun Luan diikat, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada satupun luka. Tidak ada tanda-tanda luka bakar, tidak ada tanda-tanda air mengalir. Dari atas ke bawah, dia sama baiknya dengan yang baru. Sebaliknya, tanaman merambat hancur berkeping-keping. Lalu mengapa dia tidak bergerak? Dia tidak bisa mengerti, dia benar-benar tidak bisa mengerti. Tiba-tiba, mata Wang Sui bergetar. Mungkinkah, pemuda ini dengan sengaja membiarkan dirinya diikat oleh tanaman merambat, dan membiarkan tanaman merambat menghalangi serangan itu untuknya. Jika itu masalahnya, maka semuanya bisa dijelaskan. Saat Wang Sui memikirkan hal ini, di bawah tatapan semua orang, Luan tiba-tiba bergerak. Kepalanya yang menunduk perlahan terangkat, wajahnya perlahan muncul di garis pandang semua orang. Setelah Luan bergerak, suara di sekitar tiba-tiba berhenti. Semua orang menatapnya. Lagi pula, pemuda ini telah menyebabkan terlalu banyak masalah bagi mereka. Mereka harus berhati-hati. Namun, ketika Luan secara bertahap mengangkat kepalanya dan memperlihatkan sepasang mata merah, semua orang terkejut. Wang Sui dan Han Ya sama. Saat mereka melihat sepasang mata itu, tubuh mereka bergetar hebat. Matanya, pupilnya, kenapa terlihat seperti ini? Saat mereka sedang sok, mereka tiba-tiba merasakan aura yang sangat negatif. Pembantaian, kekejaman, dan keputus asaan menyapu pikiran mereka dalam sekejap. Emosi menjijikan dan memuakan ini menyebabkan kedua kaki wanita itu menjadi lunak dan hampir jatuh. Apa yang sedang terjadi? Kedua wanita itu memandang diri mereka sendiri dengan kaget, lalu tiba-tiba berbalik untuk melihat Luan. Mereka benar-benar percaya bahwa aura yang tampak padat ini dilepaskan oleh pemuda yang terperangkap. Kedelapan Heavenly Master bahkan bisa lebih merasakan aura keputus asaan yang mematikan. Mereka berdelapan secara tidak sadar mundur selangkah, dan pikiran untuk mundur benar-benar muncul di hati mereka. Pada saat ini, Luan mengangkat kepalanya sepenuhnya dan menegakkan punggungnya untuk melihat kerumunan di bawah. Mata Luan memancarkan niat membunuh tanpa akhir. Seluruh temperamennya telah berubah total. Dia seperti Dewa Iblis. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Sebuah suara terdengar di dalam hatinya. Mata Luan menjadi sangat merah dalam sekejap. Pada saat yang sama, api keluar dari tubuhnya dan langsung menutupi tanaman merambat yang mengikatnya. Dalam sekejap, tanaman merambat yang mengikatnya terbakar menjadi abu. Tidak hanya bagian yang mengikatnya, api dengan cepat menyebar ke seluruh tanaman merambat besar dan membakarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Luan mendarat di tanah, tanaman merambat besar yang tingginya puluhan kaki benar-benar berubah menjadi percikan api dan menghilang. Meneguk. Banyak orang menelan seteguk air liur. Mereka memandang pemuda di lapangan dan menyadari bahwa tangannya gemetar. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Suara itu terdengar lagi di dalam hatinya. Mata dingin Luan menatap ke depannya. Setelah memasuki Realm of the Demon Gods, kekuatannya telah meningkat pesat. Ketika dia masih di tahap surgawi, dia bisa mengandalkan alam dewa iblis dan api suci surga ke-9 untuk melarikan diri dari pengejaran lebih dari 10 master surgawi level 1, apalagi sekarang. Luan menunduk, menatap telapak tangannya yang bersih, lalu mengepalkannya erat-erat. Pada saat berikutnya, matanya terfokus, dan tubuhnya melesat dalam sekejap, langsung menuju ke guru surgawi di sebelah kanan depannya. Bang! Saat dia lepas landas, tanah benar-benar meledak. Kedelapan guru surgawi semuanya tercengang karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat teknik gerakan pemuda ini dengan jelas. Kecepatan Luan hanyalah bayangan di mata delapan orang ini. Mata mereka tidak bisa melihat dengan jelas dan tidak bisa mengikuti. Mereka hanya bisa menyaksikan Luan bergegas ke arah mereka. Lindungi aku! Lindungi aku! Dalam sekejap, orang yang diburu Luan panik dan buru-buru berteriak. Dia adalah komandan dari delapan orang ini. Jika dia pingsan atau mati, maka semua kerjasama dari delapan orang ini akan sia-sia. Para guru surgawi di sekitarnya juga menyadari hal ini, dan buru-buru menyerang area di depan orang ini tanpa pandang bulu. Dalam sekejap, api dan dinding bumi muncul, benar-benar menghalangi jalan orang ini. Namun, Bang! Luan menghancurkannya dengan pukulan sederhana. Setelah mendapatkan kekuatan, dia tidak membutuhkan keterampilan sama sekali. Dia menggunakan cara tercepat dan paling kejam untuk bertarung. Wang Sui, yang sedang berdiri di atas atap, melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Dia tidak bisa lagi berdiri diam dan tiba-tiba berteriak, berhenti. Pada saat yang sama, sosoknya melesat keluar, langsung menuju pemuda di tengah lapangan. Di kejauhan, Hanya melihat gerakan tiba-tiba Wang Sui dan mengerutkan kening, dengan dingin berteriak, yang harus berhenti adalah kamu. Pada saat yang sama, Hanya juga bergerak dalam sekejap, langsung menuju Wang Sui. Jarak keduanya tidak jauh, apalagi keduanya berada di puncak level 2. Dalam sekejap mata, mereka bertemu. Hanya berhasil memblokir Wang Sui sebelum dia bisa menyerang Luan, dan tanpa ragu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, aliran lahar menyembur keluar, dan panas mendidih langsung menuju Wang Sui. Pada jarak sedekat itu, sulit bagi Wang Sui untuk mengelak, tetapi dia tidak berniat melakukannya. Dalam sekejap, armor emas muncul di lengan kanannya. Armor emas ini berkali-kali lebih kuat dari salah satu Master Surgawi tipe Logam level 1. Dengan lambayan tangannya, dia benar-benar menerbangkan lava. Saat ini, Luan yang berada di tanah sudah tiba di depan komandan. Semua pertempuran barusan adalah untuk mencari tahu siapa komandan dari delapan orang itu. Sebenarnya orang yang berteriak, tendang, dan serang, bukanlah komandan yang sebenarnya, itu hanya kepura-pura. Komandan sebenarnya tidak pernah berbicara, dan itu adalah guru surgawi tipe kayu. Dia telah menggunakan bentuk dan arah tanaman merambat untuk memandu pertempuran, karena Luan menyadari bahwa kapanpun dia menyerang, tanaman merambat akan selalu ada dan bergerak. Bang! Luan tidak menahan diri dan dengan kejam meninju dada pria itu. Dalam sekejap, dada pria itu meledak, dan tubuhnya terbang keluar. Setelah merobohkan kuda yang tak terhitung jumlahnya, dia berhenti. Dia lebih mati daripada mati. Melihat ini, semua orang gemetar ketakutan. Di udara, Wang Sue sangat marah. Dia tidak bisa menerima kematian salah satu dari delapan orang itu, apalagi kematian komandannya. Dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, dan dalam sekejap, sebuah senjata muncul di tangannya. Pertempuran Halbert Battle Halbert ini adalah senjata kelas dua yang ditemukan ayahnya dengan susah panjang. Dan berisi inti kristal dari binatang eksotis kelas dua, Steel Big Bird. Tanpa ragu-ragu, Wang Sue menggunakan Battle Halbert, dan dalam sekejap, cahaya seperti tombak menyala, langsung menuju Hanya. Mata dingin Hanya menyipit. Dia bisa merasakan kekuatan tirani dalam cahaya. Jika dia terkena, tubuhnya mungkin akan ditembus, dan dia hanya bisa mengelak untuk sementara. Suara mendesing. Cahaya melintas melewati lengan Hanya, dan setelah menghancurkan atap bangunan yang jauh, itu melesat langsung ke langit. Retret sementara Hanya memberi Wang Sue cukup waktu untuk menyerang Luan. Minggir, teriak Wang Sue dengan marah, melambaikan Battle Halbert saat dia langsung menyerang Luan. Master surgawi di sekitarnya semuanya melarikan diri ketika mereka melihat ini. Tak satupun dari mereka yang berani melanggar perintah Wang Sue. Bang! Cahaya lain keluar dari senjatanya, langsung menuju Luan. Namun, Luan sepertinya tahu bahwa pihak lain akan melakukan ini. Tubuhnya sudah mulai menghindar terlebih dahulu, dan dia menghindari serangan itu tanpa kesulitan apapun. Pada saat yang sama, sosok yang menakutkan bergegas maju dan tiba di depan Wang Sue dalam sekejap. Melihat sepasang mata merah pada jarak sedekat itu, Wang Sue merasakan getaran di hatinya. Dia benar-benar memiliki keinginan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, emosi ini hanya ada sesat sebelum dia menekannya. Dia segera menyerang Luan dengan raungan. Bang! 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 Tiga serangan berturut-turut semuanya dihindari oleh Luan. Dalam serangan keempat, Wang Sue menyapu Battle Halbert ke arah tubuh Luan, hanya untuk melihat Luan tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya. Bang! Di bawah tatapan semua orang, Luan meraih ujung Battle Halbert. Kemudian, mata merahnya menyipit. Dengan lambayan tangannya, dia dengan paksa mengambil Battle Halbert dari tangan Wang Sue dan membuangnya. Kemudian, Luan langsung maju selangkah dan tiba di depan Wang Sue dalam sekejap. Sepasang mata merah itu semakin dekat, Wang Sue menatap sepasang mata merah dengan mata terbuka lebar. Ketakutan dan keputus asaan sekali lagi menyapu pikirannya, menyebabkan dia sejenak lupa untuk melawan. Bang! Luan dengan kejam meninju dantian Wang Sue. Wang Sue memuntahkan seteguk darah dan kekuatan asal ilahi di tubuhnya langsung menghilang. Dia tidak bisa lagi memanggil kekuatan asal ilahi. Setelah pukulan itu, Luan tidak berhenti. Tangannya yang lain meraih leher ramping Wang Sue dan pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan dan mengangkat Wang Sue tinggi-tinggi di udara. Kemudian, Dengan semburan kekuatan, dia membanting Wang Sue, yang berada di udara, ke tanah dengan sekuat tenaga. Bang! Dalam sekejap, kerikil beterbangan kemana-mana dan sebuah kawah besar muncul di tanah. Luan memegang erat leher Wang Sue dan menjepitnya di tengah kawah. Saat ini, Wang Sue berada di ambang kematian. Dia pusing dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Luan mengangkat tangannya yang lain, mengepalkan tinjunya dan membenturkannya ke kepala Wang Sue dengan sekuat tenaga. Tidak! Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mata Luan menyipit dan mata merahnya langsung menghilang. Dan tinju itu berhenti satu inci di atas dahi Wang Sue. 250. Setelah dia berhenti, semuanya tampak membeku. Bahkan suara angin berhenti. Seluruh adegan itu sunyi senyap. Semua orang tidak bergerak seolah-olah ruang telah berhenti. Jika Luan tidak bergerak. Kesadaran Luan belum hilang. Meskipun dia sudah lama tidak menggunakan Realm of the Demon Gods, itu tidak berarti bahwa dia tidak terbiasa menggunakan Realm of the Demon Gods. Setelah mendengar suara Han Ya, dia berhenti dengan tegas. Luan melepaskan tangannya dari leher Wang Sue dan perlahan berdiri. Dia menatap Han Ya, yang dengan cemas berada di tepi lubang, dan kemudian menatap Wang Sue di kakinya. Saat ini, Wang Sue masih tidak sadarkan diri. Dia berbaring di tanah dengan mata berputar ke belakang. Bahkan jika dia bangun, dia tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Luan tidak menunjukkan belas kasihan saat dia memukulnya di dantian barusan. Tanpa memandang Wang Sue lagi, Luan melompat keluar dari lubang dan berdiri di samping Han Ya. Saat ini, Han Ya menatapnya dengan ekspresi rumit. Kejutan, ketidakpercayaan, dan ketakutan semuanya ada di mata Han Ya. Ketika dia datang ke sisinya, dia bahkan mundur selangkah. Persis sama seperti saat dia mengalahkan Guo Seng. Mata Luan kembali tenang. Dia tidak menyalahkan Han Ya, tetapi berbalik untuk melihat sekeliling. Dia melihat bahwa tujuh guru surgawi yang tersisa dan ribuan pasukan kavaleri sedang menatapnya dalam diam. Wajah semua orang penuh ketakutan, terutama ketujuh guru surgawi yang paling dekat dengan Luan. Melihat Luan muncul, mereka bertujuh mundur bersama, takut Luan akan menyerang mereka. Namun, Luan hanya melihat sekeliling dengan dingin dan akhirnya menatap Han Ya. Ayo pergi, kata Luan dengan dingin. Han Ya kaget saat mendengar itu. Dia sepertinya kembali ke akal sehatnya. Melihat Luan yang telah kembali normal, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk dengan keras. Kemudian, mereka berdua berjalan menuju kuda-kuda di luar kerumunan. Kemanapun mereka lewat, para master surgawi dan pasukan kavaleri dengan cepat membuka jalan bagi mereka. Mereka takut menghalangi jalan mereka, apalagi menghentikan mereka. Begitu saja, jalan lurus muncul di antara tentara dan kuda. Bahkan semua orang menundukkan kepala, tidak berani melihat mereka berdua. Mereka berdua berjalan keluar tanpa hambatan dan mendatangi kuda mereka. Dia memimpin kudanya dan melompat. Aku tidak tertarik untuk berbelanja lagi. Luan memandang Han Ya dan berkata dengan lembut, ayo kembali. Tubuh Han Ya bergetar. Dia menganggup dan mereka berdua terbang menuju kediaman Han. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua jam kemudian, berita itu menyebar ke seluruh kota perbatasan tengah. Jika berita toko sutra Tian Shan di pagi hari tidak cukup mengejutkan, maka topik Wang Wei dan Wang Sui dipukuli dan tentara wilayah tengah dipermalukan sudah cukup mengejutkan semua orang. Berita itu menyebar seperti banjir. Meskipun tentara wilayah tengah hanya mengirim seribu pasukan kavaleri, tim delapan orang, dan guru surgawi tingkat dua, Wang Sui, barisan ini sudah menjadi kekuatan kelas satu di kota wilayah tengah, atau bahkan lebih tinggi. Orang harus tahu bahwa hanya ada lima tingkat dua master surgawi di pasukan perbatasan tengah, dan Wang Sui adalah yang terkuat dari kelimanya. Komandan tentara wilayah tengah adalah guru surgawi tingkat tiga, tetapi mengapa guru surgawi tingkat tiga muncul untuk Wang Wei? Dengan kata lain, tentara wilayah tengah benar-benar dikalahkan hari ini, dan dikalahkan oleh tangan seorang pemuda. Ketika berita itu sampai ke telinga komandan, dia sangat marah. Namun, dia tidak melampiaskan amarahnya pada Luuan terlebih dahulu. Sebaliknya, dia melampiaskan amarahnya pada mereka yang dipermalukan. Ketika orang-orang itu kembali, apakah mereka master surgawi atau pasukan kavaleri, mereka semua berlutut di lapangan. Menurut komandan, mereka harus berlutut selama sehari semalam, dan mereka tidak boleh makan atau minum. Adapun Wang Sui, dia dikirim untuk perawatan darurat. Untungnya, dan Tian Wang Sui terluka parah, dan cedera di kepalanya tidak serius. Dengan perawatan cepat, kondisinya cepat membaik. Di sisi lain, di kediaman Han. Ketika Luan kembali ke kediaman Han, dia pergi sendirian ke halaman di mana dia diatur untuk tinggal. Han ia harus segera melapor ke keluarganya. Saat ini, dia telah pergi selama satu jam dan tidak muncul lagi. Hanya Luan yang tersisa di halaman. Namun, Luan memahami Han ia dan mengapa dia menghentikan pembunuhan Wang Sui. Kalau tidak, jika Wang Sui meninggal, keluarga Han pasti akan menderita. Luan duduk di tempat tidur dengan wajah cemberut. Dia sudah lama tidak menggunakan Realm of Demon Gods. Setelah menggunakannya kali ini, Luan merasa sangat berbeda. Dia jelas bisa merasakan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan di Realm of Demon Gods. Namun, dalam evolusi semacam ini, Realm of Demon Gods memiliki pengaruh yang lebih besar padanya. Efek penggunaannya hari ini jelas lebih baik dari sebelumnya, tapi juga sangat sulit baginya untuk menekan Realm of Demon Gods. Namun, Realm of Demon Gods adalah kartu trufnya yang paling sempurna, dan juga metode penyelamat hidupnya yang terbaik. Tidak mungkin baginya untuk tidak mengolahnya. Karena itu yang terjadi, dia harus bekerja keras untuk tetap terjaga di alam Dewa Iblis. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan menggerakkan tubuhnya yang sakit. Setiap kali dia menggunakan Realm of Demon Gods, itu akan menyebabkan dia banyak kelemahan. Bahkan jika dia makan pil, itu tidak mengurangi rasa sakitnya. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki ringan di luar pintu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu. Benar saja, dia segera mendengar ketukan. Luan, apakah kamu di sana? Luan sangat akrab dengan suara Hanya. Dia bangkit dengan susah payah dan pergi ke pintu untuk membukanya. Dia memandang Hanya yang berdiri di luar dan berkata sambil tersenyum, kakak senior. Ketika Hanya melihat Luan, matanya sedikit linglung sejenak. Namun, dia segera menjadi tegas dan berkata dengan serius, saya ingin berbicara dengan Anda. Luan sedikit menganggup ketika mendengar itu. Dia berbalik ke samping dan berkata, masuk dan bicara. Hanya masuk ke dalam rumah. Halaman ini untuk tamu paling terhormat dari keluarga Han, jadi kamarnya sangat luas. Hanya berjalan ke kursi kayu mawar dan duduk, menatap Luan yang sedang berjalan mendekat. Duduk juga, kata Hanya. Luan duduk dan menatap Hanya. Setelah Hanya menarik napas ringan, dia menatap Luan dan berkata dengan serius, Luan, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu begitu kuat? Petik 2. Petik 2. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Hanya terkejut. Mendengar jawaban itu, yang sama sekali bukan jawaban, dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Namun, dia sangat jelas bahwa setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Sebelumnya, dia sudah merasa bahwa latar belakang Luan jelas tidak sesederhana yang dia katakan. Namun, dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Dia selalu berpikir bahwa Luan hanyalah seorang pemuda yang sangat berbakat. Namun, hari ini, penampilan Luan jauh di luar imajinasinya. Bahkan dia tidak bisa mengambil senjata Wang Sue dan menaklukkan musuh dalam lima jurus. Namun, Luan melakukannya. Terlebih lagi, dia melakukannya dengan sangat kuat. Dari saat itu terjadi hingga sekarang, adegan itu terus berputar di benaknya. Pilihan dan kekuatan gerakan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Jika dia bertarung dengan Luan, dia pasti akan kalah. Setelah kejadian itu, Han Zheng Shen segera pulang. Hanya memberitahu ayahnya segalanya, termasuk apa yang terjadi di restoran. Sikap Han Zheng Shen juga sangat jelas. Tidak peduli apa, dia harus melindungi pemuda ini. Dengan sikap ini, Han Ya merasa lega. Lagi pula, Luan terlibat karena dia, dan juga karena dia. Jika ayahnya benar-benar tidak peduli padanya, maka dia pasti akan melindungi Luan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Han Ya menghela napas panjang. Alisnya yang terjalin erat mengendur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Luan, kamu benar-benar mengejutkanku setiap saat. Luan mendengar ini dan tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak akan ada kejutan lagi. Kamu mengatakan itu sebelumnya. Han Ya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan berkata, tapi bukankah itu sama sekarang? Petik 2. Petik 2. Luan sakit kepala dan menggaruk kepalanya. Namun, ketika dia mengangkat bahunya, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Luan, hari ini, apakah kekuatanmu yang sebenarnya, atau apakah kamu menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan kekuatanmu? Han Ya tiba-tiba menjadi sangat serius dan berkata dengan serius. Luan terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika saya memiliki kekuatan seperti itu, saya tidak akan diganggu di Blue Water Peak. Kalau begitu yang terakhir, Han Ya mendengar ini dan merasa senang. Dia dengan cepat berkata, jika yang terakhir, dapatkah saya membelinya dari Anda? Tidak peduli berapa harganya. Pembelian. Luan terkejut. Dia tidak berharap Han Ya membuat permintaan seperti itu. Kamu juga melihat bahwa keluarga Han sedang dalam masa sulit. Jika orang-orang kami dapat mempelajari metodemu, maka keluarga Han tidak perlu takut pada siapapun. Han Ya berkata dengan serius, peringkat satu tahap awal dapat bersaing dengan peringkat dua puncak, ini benar-benar tak terbayangkan. Selama Anda mau, Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Selama keluarga Han bisa melakukannya, saya pasti akan menyetujuinya. Petik 2. Petik 2. Luan mendengar ini dan mengerutkan kening. Dia memandang Han Ya dengan acuh tak acuh. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya akan mengecewakan Anda. Terima kasih telah menonton!